atau konsistensi penelapan Bapak-Ibu sekalian dalam penyelenggarakan standar Pemian Mutu yang telah dibuat dengan kondisi faktual penyelenggaraannya di tingkat lapangannya. Semua ini dalam rangka untuk menunjang atau membantu kita semua untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi akreditasi maupun reakreditasi dari program studi yang akan kita lakukan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dahulu kita menggunakan instrumen audit yang berbasis kepada tujuh standar borang yang kita gunakan terakhir itu kalau nggak salah 2018 ya Pak, Pak Atnan? Iya, ya. Iya, instrumen itu dan di awal 2019 sampai sekarang ini kita terus melakukan ratifikasi penyesuaian-penyesuaian terhadap instrumen yang betul-betul selaras dengan apa yang dilakukan oleh BAN PT. BAN PT sendiri dalam menyusun instrumen akreditasinya sudah melakukan penyelarasan dengan standar nasional sehingga kita tidak lihat lagi sekarang adanya perbedaan antara instrumen yang digunakan oleh BAN PT dengan standar yang kita tetapkan dalam kesaharian dalam menjalankan proses pembelajaran maupun pelayanan kepada mahasiswa. Oleh karena itu, kegiatan ini sebenarnya sangat urgent sekali. Kenapa kami melibatkan UPM dan gugus kendali mutu itu? Karena memang instrumen kami ini adalah instrumen yang betul-betul diharapkan sesuai dengan apa yang Bapak-Ibu terapkan dalam penerapan standar yang Ibu Bapak susun di tiap-tiap program studi. Oleh karena itu, harapannya dengan metode partisipatif ini, instrumen yang kami gunakan betul-betul bisa dipahami dengan baik oleh kita semua dan kami juga mendapatkan masukan yang baik dari Bapak-Ibu sekalian sehingga instrumen ini betul-betul bisa menjadi salah satu alat untuk mendukung Bapak-Ibu sekalian dalam mempersiapkan reakreditasi ke depannya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada koordinator pusdit beserta tim yang sudah melakukan penyiapan-penyiapan sehingga kegiatan ini bisa terselenggala. Harapan saya bahwa apapun yang dihasilkan melalui kegiatan workshop ini, kita akan melakukan penyelarasan dalam rangka sinkronisasi nanti dengan standar-standar yang sudah kita susun, baik 24 standar yang ditetapkan maupun standar tambahan yang sudah kita miliki. Sehingga ke depan Bapak-Ibu yang akan melakukan akreditasi tidak sulit-sulit lagi untuk mendapatkan data-data dukung yang terkait dengan hasil audit dalam rangka menyempurnakan salah satu bagian atau salah satu komponen yang disaratkan dalam akreditasi itu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang kita targetkan dan kita harapkan. Dan insya Allah, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah kegiatan ini. Dan sekali lagi, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop audit berbasis SPMI ini dinyatakan dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat ber- workshop pria. Mohon maaf saya tidak bisa ikuti penuh Pak, karena ada undangannya Pak Warikdua. Saya dengan Ibu Sekretaris diminta untuk hadir dalam pembahasan penyelarasan Reinstrauntat. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak Ketua. Kemudian selanjutnya, Pak Erlan tolong di-unmute Pak, Pak Erlan. Ya, selanjutnya saya akan alihkan host kepada Pak Erlan untuk menyampaikan materi pengantar ya. Sekarang, sebentar Pak. Sudah Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya sekalian pamit kali itu Pak. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta workshop yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti workshop kali ini. sebagai informasi bahwa sebenarnya tadi sudah disampaikan juga sama oleh Pak Adnan kalau workshop kali ini merupakan pertemuan lanjutan di mana sebelumnya sudah ada pertemuan pada hari Kamis minggu lalu di Aula Miipa yang memang pertemuannya terbatas. Terbatas kemarin mengundang ketua-ketua jurusan. hasil workshop kemarin disepakati bahwa akan ada pertemuan lanjutan yang sekarang dilakukan yaitu melalui online. Tujuannya untuk menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk kelengkapan SPMI di tahun 2020. Materinya juga sebenarnya sudah di-share di WA Group. Sudah ada semua mungkin sudah Bapak Ibu sudah baca. Hanya saja kami hanya menjelaskan sedikit saja kembali lagi terkait dengan apa saja sih yang harus ditambahkan misalnya. Baik Bapak Ibu, landasan hukum, dasar hukum dari kegiatan kita kali ini ada di pasal 52 Undang-Undang Pendidikan Tinggi di mana di ayat satunya disebutkan disitu penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dalam ayat duanya disebutkan penjaminan mutu itu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan juga peningkatan standar atau yang biasanya kita kenal dengan PPEPP. Selanjutnya dalam pasal 5 Permendristek Dikti nomor 62 tahun 2016 itu disebutkan di ayat 1 siklus SPMI itu memiliki siklus PPEPP bagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang tadi. Nah di dalam ayat 2-nya disebutkan bahwa evaluasi yang dimaksud itu dilakukan melalui audit mutu internal. Audit mutu internal sendiri merupakan sebuah proses pengujian yang sistematik dan juga terdokumentasi yang tujuannya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi apakah sudah sesuai dengan prosedur dan juga hasilnya itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya. Namun audit mutu ini bukan merupakan penilaian tapi juga hanya sebatas pencocokan atau kesesuaian antara apa yang sudah dilaksanakan dan juga yang direncanakan sebelumnya. Berikut posisi audit dalam siklus SPMI. Kalau kita melihat siklus PPEPP seperti tadi audit mutu berada pada siklus evaluasi. Namun kalau di siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Act audit mutu berada pada posisi ceknya, posisi C-nya. Ini garis besar SPMI yang saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui ada buku kebijakan, manual, standar, maupun juga formulir. Nah dalam SPMI Untat itu yang sudah dibangun sejak 2017 ada jumlah keseluruhan ada 30 standar di mana sebenarnya standar dikti itu ada 24, ada standar pendidikan 8 standar, standar penelitian 8 standar, dan juga standar pengabdian ada 8 standar. Di Untat ada 6 standar tambahan yaitu standar visi-misi, standar identitas, standar kemahasiswaan, standar suasana akademik, standar kerjasama, dan juga standar sistem informasi. Nah Bapak Ibu sekalian sebelum tahun 2020 memang proses audit yang dilakukan oleh Pusdit itu melalui prosesnya dikirimkan ke Prodi masing-masing. Jadi Prodi menyesuaikan dokumen sesuai dengan form yang diberikan oleh Pusdit. Setelah itu akan ada kunjungan atau visitasi yang dilakukan oleh auditor untuk mengecek apakah ada kesesuaian antara dokumen yang dilengkapi oleh Prodi dengan form audit yang telah ada. Hanya saja di tahun 2020 ini kami dari Pusdit mencoba mengembangkan suatu sistem jadi insya Allah ke depannya audit itu tidak lagi dilakukan secara manual misalnya atau dilakukan secara online nantinya supaya ada beberapa, karena ada beberapa kekurangan yang dihadapi ketika proses audit itu berlangsung kalau dilakukan secara manual. Seperti ini Bapak Ibu, Pusdit sendiri mempunyai fungsi untuk melakukan audit mutu internal. Jadi sejak 2014 sampai 2019 yang seperti saya katakan tadi, dilakukan secara manual. Namun ya memang kita rasakan bahwa proses yang dilakukan selama ini itu memang terasa kurang efektif. Karena berbagai hal, termasuk di dalamnya ada keterbatasan anggaran. Jadi ada jumlah 79 Prodi dan juga 5 Prodi yang teragrediasi Lampetekes itu tidak bisa dilakukan audit secara keseluruhan, secara serentak dalam jangka waktu satu tahun. Anggaran yang terbatas dan juga auditor. Selain itu ada kelemahan juga. Kelemahannya yaitu pelaporan audit. Pelaporan hasil audit yang dilakukan oleh auditor itu seringkali terlambat atau membutuhkan waktu yang lama. Dampaknya terjadi pimpinan tidak langsung mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi mutu terkini yang ada di Prodi. Ini juga sebenarnya karena ada beberapa kesibukan juga mungkin yang dilakukan oleh auditor itu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sehingga ada beberapa keterlambatan dan juga faktor-faktor lainnya. Maka dari itu, pelaporan audit itu dapat menggambarkan pencapaian visi, misi, maupun strategi yang telah ditetapkan oleh UNTAD. Maka kami di PUSDI mencoba untuk mengembangkan suatu sistem yang tentu saja itu dibutuhkan untuk dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak lagi kita mencari dokumen satu per satu. Secara online kita bisa langsung mengecek dokumen apa yang kita butuhkan yang tujuannya tentunya untuk memudahkan proses audit, pelaporan audit, sampai juga dengan pengelolaan arsik. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu kelemahan kita itu dalam hal pengelolaan arsik. Jadi biasanya diminta diborong ataupun kriteria sembilan itu berapa tahun terakhir, berapa tahun terakhir yang, berapa tahun terakhir yang, apa itu? Bisa, Mami belajar. Mami belajar. Maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi, agar pelaporan, jadi memang kami mengembangkan suatu sistem yang namanya sistem audit mutu internal versi 1. Jadi, nanti sistem ini Bapak Ibu Prodi bisa mengupdate ke mutual, sistem mutual yang tentunya arsik yang akan diupdate itu bisa diakses kapan saja. Di dalamnya itu ada audit Prodi berbasis akreditas dan juga evaluasi SPMI. Evaluasi SPMI yang seperti yang kita, yang nanti akan dikembangkan setelah ini, mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu standar yang sudah kami tim kecil di Pusdid sudah susun. Ada totalnya itu ada berapa tadi? 388 standar, 388 butir pertanyaan. Yang sebenarnya di dalam standar pendidikan terbagi atas standar 1, kompetensi lulusan ada 24 butir, sampai dengan standar tambahan, ada standar visi-visi 8 butir, standar identitas 26 butir, standar kemahasiswaan 51 butir, standar suasana akademik 7 butir, standar kerjasama 4 butir, dan juga standar sistem informasi ada 6 butir. Jadi inilah nantinya yang akan menerima masukan dari Bapak Ibu, apakah memang kita menyepakati jumlah butir pertanyaan SPMI yang akan dimasukkan di dalam mutual itu jumlah totalnya adalah 388 butir pertanyaan. Sebagai informasi juga tambahan bahwa di dalam materi yang di-share di grup, itu ada pilihan A, B, C, D, E, itu nilainya akan bervariasi. Jadi sebenarnya Prodi juga bisa langsung mengecek nilai yang mereka peroleh, dari mana apakah kalau dokumen yang sesuai dengan huruf A misalnya itu mempunyai poin 1 sampai huruf E, kalau memang terpenuhi unsur E-nya itu berarti poinnya ada 5. Nah inilah nantinya apa yang akan didiskusikan pada hari ini, apakah memang ada tambahan atau mengurangi jumlah butir pertanyaan, 388 butir pertanyaan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam mutual tadi, sistem mutual. Mungkin itu saja yang saya sampaikan selanjutnya akan pembahasan terkait dengan kriteria-kriteria, itu mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Adnan atau Ibu Sandra. Terima kasih Pak Adnan. Oke, terima kasih Pak Irlan. Mungkin bisa dialihkan kembali saya jadi honsur. Baik, Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak. Nah seperti yang Bapak sudah ikuti tadi penyampaian dari Pak Irlan bahwa tujuan kita sebenarnya itu adalah mendengar masukan dari Bapak dan Ibu mengenai standar, 30 standar yang telah kita share di Google Folder itu. jadi apabila memang tidak ada masukan, tidak ada, berarti kita anggap bahwa semua jurusan prodi dan yang hadir pada hari ini itu sudah sepakat untuk mengikuti itu. Jadi mungkin untuk diskusi saya persilakan nanti yang ada yang ingin bertanya, mungkin mengangkat tangan dengan raise hand, ada fungsi raise hand-nya. silakan Bu, atau Bapak Ibu. Kalau ada masukan silakan, kalau misalnya ini di-unmute, di-unmute mikrofonnya kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Ibu Dwi, saya minta tolong Ibu Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Anir. Silakan Pak. Yang bertanya Pak, dari 100 butir tadi itu Pak, apakah pengisiannya itu diisi oleh personal kaprodi, atau di jurusan, atau ada tim yang dibuat, yang akan dibentuk oleh fakultas, Pak. Tapi atas nama jurusan untuk prodi itu. Karena kalau melihat kenyataan ini, banyak juga, banyak sekali tugas-tugas di prodi secara ini, administratif itu. melalui urusan administrasi mahasiswa dosen ini, kalau ini juga diisi oleh, komponitisi oleh ketua jurusannya, saya kira sudah lebih sekali kalau itu dilakukan. Itu ada pertanyaan, Pak. Ibu kan sudah sering lihat tesisnya orang, tuh. Ah, sebetulnya pantas kalau Ibu tidak perhatikan tesisnya orang. Pantas. Ya, itu lah. Akibatnya kalau Ibu tidak mau perhatikan dengan baik. Panduan juga begitu. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan Bu. Tadi ada pertanyaan dari Pak Amir. Tadi, terkait dengan evaluasi SPME ini, nanti untuk di sistem mutual, kita akan memberikan dua account untuk, satu untuk prodi, satu lagi untuk UBPS. Nah, dalam pengisian evaluasi SPME ini, tentu tidak terlepas pada pelaksanaan apa yang ada di prodi tersebut. Sehingga, selain mengisi, menilai bagaimana pelaksanaan SPME sesuai 30 standar tersebut di prodi, juga kita meminta untuk mengunggah dokumen yang terkait dengan standar tersebut. Olehnya, account yang dikasih ke prodi tentu menjadi tanggung jawab prodi. Entah siapa yang diminta untuk mengisinya. Apakah ketua, apakah sekretaris, dan sebagainya. Tentu itu adalah tanggung jawab dari prodi tersebut. Kemudian account yang satunya, itu akan kami berikan kepada UBPS. UBPS dalam hal ini adalah unit pengelola program studi. Terkait dengan akreditasi, setiap saya melihat di untat ini, di fakultas itu agak sedikit beragam, dalam arti ada fakultas yang membentuk satu tim UBPS yang terkait khusus menangani akreditasi, ada juga mungkin melektar di UPM atau hal yang lainnya. Sehingga dalam hal ini, satu account UBPS ini kami selahkan ke Dekan ataupun Direktur Pasca maupun Koordinator PSDKU, silahkan siapa yang ditunjuk untuk bisa menilai dan mengunggah nanti dokumen sesuai evaluasi SPMI. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, silahkan Pak Adnan. Terima kasih, terima kasih Budi. Pak Amir, sudah jelas penjelasannya? Kalau account itu maksudnya ada perubahan dari punggung sebelumnya, karena punggung sebelumnya itu pertanyaan seperti berulang Pak. Berulang Bu, jadi yang menjadi kepadatan kami itu mengisi itu pertanyaan berulang, padahal sudah diisi tahun lalu, tahun berikutnya itu lagi yang diisi. Nah, mungkin nanti ada sifatnya digital, yang mungkin sudah, kalau sudah satu kali diisi tidak perlu ditanyakan lagi. Mungkin maksud saya begitu. Sehingga hal-hal yang baru saja yang diisi, kalau ada lagi form yang baru. Terima kasih. Ya, silakan Bu Dwi. Ya, form ini baru pertama kali kami susun ya Pak. Jadi, untuk evaluasi SPMI ini, kita mengacu pada 24 standar dikti dan 6 standar tambahan yang sudah ditetapkan di UNTAD tahun 2017. Jadi, ini pertama. Mungkin yang Bapak maksud itu, mungkin sedikit ada kaitannya dengan isian form audit sesuai 7 standar ataupun 9 kriteria. Kalau 7 standar itu kan sudah lewat dan sudah kita tinggalkan. Dan pada awal tahun 2020 ini, kami sudah menginginkan ke Kodi penyiapan dokumen terkait dengan 9 kriteria. Nah, tadi Bapak maksudkan mungkin agak sama pertanyaannya. Pada aspek tertentu, itu pendekatannya agak lain. Yang terkait dengan form... Itu mengacu 9 standar BAMPT dan untuk khusus Kodi yang lampa tegas juga daftar pertanyaannya agak lain. Sedangkan yang untuk evaluasi SPMI ini, betul-betul menilai bagaimana pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di program studi. Mungkin itu Pak. Terima kasih Ibu Dwi. Bagaimana Pak Amir? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amir. Ada, mungkin ada yang lain. Bisa menambahkan. Silakan, silakan Ibu Sandra. Oke, terima kasih Pak Nan. Mungkin yang kami susun ini adalah, atau saya kasih lihat dulu. Mungkin ada yang belum sempat melihat. Kami berikan contoh. Saya jadikan Ibu Sandra host ya. Gak perlu Pak, share screen gak perlu dijadikan host. Bisa Ibu Sandra jadi share screen? Halo? Bisa, share screen bisa tanpa jadi host. Ibu Sandra bisa share screen di situ? Tidak bisa ya Pak? Tidak bisa kayaknya. Distable? Ya, karena ini accountnya cuma bisa satu host, gak bisa co-host. Saya jadikan Ibu Sandra ini deh. Ibu, sorry. Jadikan Ibu Sandra ini. Host. Oke. Oke, makasih Pak. Oke, kami akan mencoba men-share apa yang telah kami susun. Ini contohnya Pak, Bapak Ibu, untuk misalkan standar pendidikan. Standar pendidikan itu kan ada standar pertama adalah kompetensi lulusan. Nah, jadi pertanyaan itu berdasarkan SPM. Bapak Ibu unggah mungkin nanti adalah yang terkait dengan dokumen mengenai pertanyaan ini. Jadi mungkin yang ini, yang akan diunggah itu adalah buku kurikulum. Buku kurikulum yang berorientasi KKNI dan RPS. Jadi dari semua pertanyaan-pertanyaan butir-butir setiap standar ini, kami sudah menyiapkan apa yang harus diunggah, dokumen apa yang mendukung untuk adanya SPM ini, pada butir ini. Jadi, itu yang kami minta Pak. Apakah, kalau misalkan Bapak atau Ibu sudah membacanya, apakah memang dari butir yang telah kami susun ini, apakah ada yang mau ditambah, walaupun mungkin tadi Pak Amir bilang ada yang berulang, apakah Bapaknya membaca ada yang berulang, tolong diinformasikan ke kami gitu Pak. Kan, kalau misalkan dari sini yang berulang. Nah, jadi itu setiap standar ada di sini. Ya, jadi mungkin untuk tambahan pertanyaannya Pak Amir tadi, mungkin hanya ini saja dulu. Ya, lanjut ke Pak Adnan. Silakan Pak. Silakan dijadikan saya kembali sebagai host. Bu Sandra, bisa dijadikan saya sebagai host lagi? Hostnya dikembalikan ke saya, Bu. Partisipan. Partisipan. Pak Adnan. Dijadikan host saya lagi. Sudah berapa jam yang mau nunggu di sini. Ya, di mana kalau mau nunggu di sini? Kanan atas, kanan atas. Di pilih di partisipan, Bu. Di layar monitor putih. Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan. Ada partisipan, pilih nama saya. Klik kanan, jadikan saya host lagi. Ada more. Lo. Halo. Kenapa? Ibu suruh, Ibu. Bisa, Bu. Sorry. Masuk nyari di... Kalau tidak di tinggi... Sorry, Pak. Bapak-Ibu, sorry. Tunggu sedikit. Silahkan, silahkan, Bu. Jadi, sambil menunggu. Mungkin masih ada masukan dari bapak-bapak yang lain setelah mendengarkan keterangan dari Pak Erlan, Ibu Dwi, dan Ibu Sandra. Apakah ada masukan atau pertanyaan? Silahkan, Bu. Saya mungkin, Pak. Dari saya. Ya, silahkan, Pak. Selamat. Ya, silahkan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Saya mungkin mau bertanya saja apakah di sini tempatnya. Ini terkaitan data, Pak, yang data kalau di Prodi itu biasanya, kalau dalam wilayah Prodi itu data biasanya kami bisa cari, kami bisa upayakan. Namun, terkadang dalam pengisian akuritas itu atau borangnya itu ada data yang dibutuhkan dari luar Prodi. Jadi, untuk mengakses data-data itu yang kadang ribetnya setengah mati, sehingga membuat tim penyusun itu agak kewalahan juga dalam menyusun borangnya. Jadi, yang saya mau tanyakan apakah dalam sistem ini juga dibangun sistem data yang bisa semua Prodi lihat dan ada data misalnya dari data di universitas, apakah data di kemahasiswaan, atau mungkin data di penelitian, sehingga itu semua bisa kita mudah begitu. Apakah seperti itu, ataukah kita tetap harus mencari lagi. Terima kasih, Pak. Ibu Dwi, mau menjawab, Pak? Silahkan. Saya menjelaskan. Halo, Ibu Dwi. Mungkin saya bantu jawab mungkin ya, sementara Ibu Dwi. Lagi 10 menit. Jadi, setahu saya sistem yang kita kembangkan ini, itu betul-betul eksklusif untuk meng-upload itu ada di Prodi. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Bapak, itu tidak ada sistem yang meng-link antara misalnya sistem website atau database fakultas atau universitas ke dalam sistem mutual ini. Jadi, betul seperti yang Bapak buat, misalnya Bapak butuh dokumen tentang jumlah mahasiswa, berarti itu harus melalui PDPT. Nah, itu yang Bapak upload sendiri. Begitu, Pak, kira-kira, Pak. Pak Sulaiman, bagaimana Pak? Terkait untuk ini, Pak, yang audit memutuhkan ini internal. Apakah hanya dihususkan untuk Prodi, Prodi saja dan tidak dihususkan untuk lembaga-lembaga lain begitu? Sehingga, ketika misalnya lembaga itu kita audit, maka dia akan menyediakan data. Sehingga kami yang dari Prodi itu juga bisa masuk untuk melihat data tersebut. Apakah tidak bisa dibuat seperti itu, Pak? Artinya, artinya sinkronisasi data itu bisa lebih mudah sehingga lebih enak begitu untuk penyusunan borang dan sebagainya. Begini, Pak. Mungkin untuk yang sekarang, versi 1,0 ini, itu masih terbatas seperti yang Ibu Dwi katakan, ada dua account. Satu dari Prodi, kemudian yang satu dari PTS. Jadi, mungkin untuk lembaga-lembaga lain itu belum sampai ke situ sekarang. Mungkin di versi berikutnya. Ini kan belum running juga, masih uji coba. Begitu, Pak Sulaiman. Mungkin ada Ibu Dwi bisa menambahkan? Ya, betul. Memang pada sistem mutual 1,0 ini, kami masih memfokuskan pada Prodi dan UPPS atau fakultas sebagai unit pengelola program studi. Sehingga semua data, baik di Prodi ataupun di fakultas, nantinya kita akan simpan di sistem cloud. Sehingga data ini bisa kita dapatkan. Sedangkan untuk unit-unit lain, untuk LPPM ataupun yang lainnya, insya Allah tahun 2021 sistem mutual ini kita akan kembangkan lagi. Sehingga nanti terkait dengan unit lain yang data-data yang dibutuhkan itu nantinya bisa terintegrasi pada sistem ini. Jadi, mungkin itu dulu, Pak. Makasih, Pak Sulaiman, bagaimana, Pak? Cepuk jelas. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak Sulaiman. Kalau yang 388 pertanyaan itu dilihat di standar, Bu, ya? Di standar, Pak, ya? Mungkin Pak Erlan bisa jelaskan, atau Ibu Sandra? Ya, 388 standar itu, Pak, dari SPMI sebelumnya. Dan juga kami sudah integrasikan, tambahkan dengan standar kriteria 9 yang baru. Maka dari itu, kami mohon masukkan dari Bapak-Ibu, apakah memang seperti tadi yang disampaikan, mungkin ada pertanyaan yang berulang. Hanya saja begini, Bapak-Ibu, dari 388 pertanyaan tadi kriteria, sebenarnya, Prodi tidak mengupload, kembali lagi, tidak mengupload 388 dokumen. Tapi, ada beberapa memang pertanyaan yang memungkinkan untuk jawabannya, atau upload dokumennya, satu dokumen, untuk menjawab dua pertanyaan yang berbeda. Seperti yang ada di dalam standar 10, kalau tidak salah kemarin itu, standar 10, ada yang menanyakan, kemarin juga saya sudah sampaikan pada saat, kami sudah sampaikan pada saat pertemuan, ada yang menanyakan, apakah di Prodi sudah memiliki rencana induk penelitian? Tentu saja dokumen yang relevan untuk di upload adalah RIB penelitian. Pertanyaan berikutnya itu, apakah memang RIB penelitian yang dimiliki oleh Prodi itu sudah meng-cover tentang kriteria kompetensi lulusan juga misalnya? Tentunya pasti itu akan ada semua di dalam RIB-nya. Jadi, satu dokumen itu yang akan di upload. Nanti, ketika sudah Bapak-Ibu dari Prodi misalnya sudah upload dokumen tersebut, nah itu yang kami sampaikan bahwa kapan saja mau dibuka RIB-nya misalnya, mungkin pada saat akreditasi berapa tahun ke depan, itu sudah gampang mengakses. Jadi, tidak lagi kita mencari, wah mana RIB yang kemarin, dokumen-dokumennya yang tersimpan, belum lagi mungkin ada yang tercecer. Nah, itulah dasarnya kami mengembangkan sistem mutual. Pengarsipan juga pun jauh lebih mudah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Erlan. Apakah Pak Sulaiman? Bisa dilihat di mana itu, Pak? Pertanyaan itu. Apakah sudah ada atau? Sudah di upload di Google Folder, Pak. Sudah di share di grup. Sudah di grup ya? Oh iya, makasih, Pak. Kemudian yang berikut ada yang menaikkan tangan, rise hand dari UPM FEB Untat. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Berhasil. Dari pertanian. Baik. Dari ekonomi, Pak. Ya, UPM FEB Untat, ya. Pasul. Silahkan, Pak. Ya, silahkan, Pak. Ya. Siapa dulu, Pak? Saya akan dulu, Pak Asul atau saya. Ya, dulu langkat tangan, Pak. Ekonomi Untat, Pak. Oh iya, Pak Asul. Pak Asul, Pak Asul. Pak Asul. Oke, baik-baik. Saya punya ke awal tujuan. Pak Asul, sekarang Pak Asul, abis itu saya. Ada semacam kerencuan ini dalam hal pembuatan data. Jadi, kebingungan antara jurusan, prodi maupun unit penjamin mutu, mana dokumen-dokumen yang dibuat oleh ketiganya. Jadi, saya harapkan dari MPPM ini bisa membuat batasan-batasan antara mana dokumen-dokumen yang dibuat oleh prodi, mana dibuat oleh jurusan, mana dibuat oleh SPM misalnya. Sehingga ketika mereka, sehingga pekerjaan itu akan lebih mudah dan pada saat dibutuhkan, mereka tinggal mengumpulkan dari masing-masing unit yang ada di fakultas. Misalnya, data tentang siapa-sapa dosen yang sudah tersilipasi serdos. Itu kan tinggal diambil di jurusan. Dan itu dikerjakan oleh jurusan misalnya. Jadi, tidak perlu prodi lagi yang kerja. Prodi hanya fokus pada pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh apa namanya, FMP. Itu pertama. Jadi, ada batasan tepoksi dari masing-masing jurusan prodi maupun PES. Sehingga lebih mudahkan dalam pekerjaan. Atau juga sekaligus tidak tepanti di mana data yang disuruh kemana dan tidak. Yang kedua, saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya evaluasi pelaksanaan perkuliahan. Evaluasi pelaksanaan perkuliahan ini mungkin perlu ada semacam format yang sama, yang seragam, yang bisa dimiliki oleh prodi maupun jurusan. Sehingga ada keseragaman di seluruh prodi maupun jurusan atau di mana saja. Karena endingnya ini kan bagaimana kita mendapatkan akreditasi yang bagus di masing-masing prodi. Sangat mustahil sebuah universitas bisa dapatkan nilai akreditasi A kalau prodenya misalnya C. Nah, untuk mendapatkan nilai yang baik salah satunya adalah kita bentuk format yang seragam mungkin ya. Contoh misalnya berita acara. Berita acara dalam setiap mata kuliah itu terus orang kami belum susun, itu belum tahu. Jadi yang kami kerjakan itu hanya baru sebatas kontrak perkuliahan. Nah, kalau dari FMP misalnya membuat format yang sudah ada formatnya tinggal kami yang isi-isi, itu tentu memudahkan bagi prodi, jurusan, dan yang lainnya untuk mengisi. Sehingga tidak perlu lagi ada perbedaan-perbedaan walaupun endingnya juga memang sama. Kan cuma mau dapatkan dokumen sebenarnya ini. Mungkin di awal-awal ini yang dibutuhkan adalah dokumen, tapi di kemudian hari bisa jadi, yang dibutuhkan adalah kualitas dari prodi itu sendiri. Sehingga mereka membaca dokumen-dokumennya ada. Sehingga saya kira begitu. Jadi FMPM ini cuma buat satu format yang seragam, kemudian ada batasan topoksi dari masing-masing apa yang dikerjakan oleh prodi, apa yang dikerjakan oleh jurusan, kemudian apa yang dikerjakan oleh dosen. Di sini ada juga pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada dosen. Nah, kalau ini sudah jelas semua, nanti tinggal prodi yang mengumpulkan semua data-data yang ada di lingkungan fakultas. Yang ini sangat membantu prodi sendiri. Sebagai contoh, misalnya kita lihat di standar proses pembelajaran. Di standar proses pembelajaran di nomor 17 itu, itu ada tertulis monitoring PBM, monitoring proses belajar mengajar. Itu data dibutuhkan adalah data kredit orang mahasiswa dan dosen, kemudian data materi kuliah. Itu siapa yang kerja di situ? Tidak jelas di situ. Coba nanti dibaca. Di nomor 17, di standar proses pembelajaran. Apakah SPM? Apakah prodi? Nah, kalau yang lainnya, oke, ada tertulis sudah dosen yang kerja, sudah jelas itu. Tapi yang belum jelas ini yang mau saya ditingkatkan lagi. Saya kira itu dulu barangkali yang saya... Terima kasih Pak Asrul atas masukannya. Jadi meeting kita kali ini direkod, direkam. Kemudian ada Ibu Ida yang bertugasnya sebagai latinen, akan dicatat. Masukan, saya pikir itu masukan-masukan dari Bapak. Ibu sekalian itu sangat bermanfaat untuk, karena ini kan tujuannya untuk memperbaiki sistem kita. Dan selanjutnya, kemudian yang berikut yang sudah angkat tangan, Pak Mas Kuri dari Ekonomi. Pak, silakan Pak Mas. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak, kami dari UPM FEB Untat, pada beberapa minggu kemarin, sudah melaksanakan kegiatan untuk melakukan MONEF dan menyusun instrumen-instrumen untuk MONEF. Jadi, di faktis ekonomi, sudah kami susun instrumen-instrumen berkaitan dengan evolusi monitoring yang disesuaikan dengan SPMI, dikaitkan dengan Rengstra, juga dikaitkan dengan Borang. Nah, pada kegiatan yang kami lakukan ini, kita lakukan setiap semester, Pak. Pertanyaan kami di UPM, apakah pelaksanaan audit mutu internal ini dilaksanakan per semester atau dilaksanakan per tahun? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaan kemarin, kami sudah lakukan rapat dengan teman-teman GKM, jumlah instrumen yang kami gunakan memang tidak sebanyak ini. Tapi, dari hasil pertemuan kami, begitu berat memang data yang akan dikumpul, jangankan 300, kurang lebih sekitar 100-100 instrumen yang kami bangun itu, teman-teman agak keberatan dengan angka ini. Tapi memang mau tidak mau harus terdata atau didapatkan data ini, karena ini menjadi baseline kita untuk melakukan evaluasi per semesternya. Tujuan kami itu melakukan evaluasi per semester untuk melihat apakah progres dari PP, yang rencana kita bangun PP-PP itu berjalan. Saya, kalau dengan 388 ini juga agak sedikit berat, Bapak, kalau ini dibebankan kepada teman-teman GKM. Tapi saya ingin menyarankan begini, Pak. Kenapa tidak kita membangun sebuah sistem, sistem sama dengan teman-teman, dua teman tadi yang menyatakan bahwa ada nggak sistem yang menghimpun, mengintegrasikan seluruh data-data seperti ini? Sebenarnya, kalau menurut saya, semua bukti-bukti atau semua kebutuhan bukti-bukti dalam penghitungan itu ada terekat di dalam sebuah surat tugas atau surat SK dan segala macamnya. Kalau kita berbasis pada sistem informasi yang menggunakan data SK dan surat tugas dan sebagainya, di tiap-tiap unit yang mengeluarkan itu, semua data itu akan terkumpul sebenarnya, Pak. Sehingga kita tidak lagi mencari siapa yang menulis diserta, siapa yang lagi menulis untuk prosiding kita, siapa yang akan membuat, siapa dosen yang sudah menyelesaikan studinya dan segala macam. Sebenarnya kalau keluar dalam bentuk sistem itu pasti akan lebih mudah dalam mengaudit. Jadi kita tidak manual lagi, kita dalam menghimpun data. Jadi kami sebenarnya sudah mau susun kemarin untuk membuat sistem itu dan kami sebenarnya sudah sampaikan juga kemarin cerita-cerita sempakwayan, bagaimana kalau kita buat sistem yang bisa mengintegrasikan seluruh data dan lebih mudah dalam melakukan evaluasi dan monitoring untuk kegiatan mutu ini. Serta juga itu dikaitkan juga dengan kebutuhan remun, kebutuhan BKD, kebutuhan kepangkatan. Terintegrasinya seperti itu. Jadi tadi mungkin kami ingin tanyakan, itu mungkin dalam bentuk saran ya, Pak, ya, untuk sistem informasi. Tapi apakah pelaksanaan hidup mutu ini dilakukan per semester atau dilakukan per tahun? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Mas Kuri, mewakili UPM Ekonomi Bisnis. Silakan Ibu Dwi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Mas Kuri. Baik. Untuk audit maupun evaluasi sistem, maupun evaluasi SPMI, ini kita lakukan satu tahun sekali. dengan tujuan untuk mengetahukan bagaimana kemampuan ataupun pelaksanaan SPMI di program studi. Jadi itu yang pertama. Kemudian terkait dengan pertanyaan kenapa ini sistem informasi, seharusnya alangkah baiknya bisa semua untuk integrasi. Kayaknya memang tadinya universitas ya, mau membangun demikian, tapi kayaknya batal lagi. Mungkin Pak Wayan yang tahu persis kenapa batal lagi. Nah, untuk sistem informasi audit sendiri ini, kami bangun, terusan itu tadi, memenuhi kelemahan-kelemahan, kendala-kendala yang kita alami selama audit ini, tetap batasan yang diaudit, dan sebagainya. Dan sehingga kita coba membangun sistem yang demikian. Kemudian terkait dengan opsi, kemudian batasan yang membuat dokumen atau yang menyelesaikan tugas yang terkait mahasiswa, dosen, dan sebagainya, bagaimana mekanismenya. Nanti mungkin Pak Samso atau Pak Wayan bisa menetapkan dalam hal ini, untuk di LPPMP, saya kira terkait dengan itu tidak perlu ditetapkan satu hal yang sama, seperti yang disulukan Pak Asur. Mengingat, kadang setiap di setiap fakultas itu mempunyai kebedaan dalam hal kekhasan, apakah itu dari sisi kompetensinya dan sebagainya, sehingga hal itu tidak mesti minta dibuatkan. Karena mengapa apa yang dilakukan di perdi, di jurusan, itu akan berbeda dengan kalau misalnya kita yang di bagian di LPPMP untuk menentukan satu bentuk form yang sama. Intinya minimal ada kayaknya di Pak Samso ya, bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana terkait dokumen-dokumen apa yang mesti disiapkan untuk tiap-tiap unit. Mungkin demikian Pak Samso, Pak Wayan, silakan menambahkan Pak. Mungkin Pak Samso bisa menambahkan, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terkait sebenarnya tadi itu yang dari pertanyaan dua penanya atau tiga penanya yang pertama tadi itu disampaikan bahwa kan harus ada form-form itu Pak. Itu kan formulir sebenarnya. Jadi formulir-formulir yang seperti tadi ada berita acara. Ya, kalau memang berita acaranya bisa berlaku itu semua, berarti itu menjadi form di tingkat universitas. Tetapi seperti yang dikatakan Ibu Dewi tadi, kalau ada sesuatu formulir yang berbeda antara satu jurusan atau satu prodi dengan prodi yang lainnya, maka masing-masing prodi bisa bikin form tersendiri gitu. Makanya itu yang disampaikan bahwa setiap prodi harusnya punya formulir sesuai dengan spesifikasinya. Itu sebenarnya. Jadi pada dasarnya sebenarnya di apa namanya di LPMP itu kan sudah ada apa ya semacam rancangan formulir yang sudah di-upload di puslat SPMI itu Pak. Hanya tinggal isinya itu bentuknya itu kemungkinan formulir-formulir itu akan berbeda antara satu fakultas dengan fakultas yang lain. Contoh sederhana saja misalnya katakanlah formulir DPNA saja antara satu fakultas dengan fakultas lain mungkin berbeda. Saya lihat ekonomi punya formulir ada Excel dibagikan sama pembina mata kuliahnya. Itu yang berbeda itu mungkin dari sisi apa ya. Katakanlah misalnya aspek penilaian itu Pak ada yang 40% 30% 30% apa itu ya. Persentase ya bobot ya masing-masing apa itu. Mungkin di fakultas hukum beda dengan di FKIP itu yang saya katakan tadi bahwa sama-sama namanya formulir formulir DPNA apa namanya format apa istilahnya DPNA itu. DPNA itu tapi ada rekap nilai Pak ada kan skos-skos dikasih masing-masing ada tugas-tugas ada seliap UPS UAS-nya ya itu kan untuk mata kuliah bagaimana dengan ada praktikumnya ya kan antara fakultas satu dan berbeda-beda itulah yang saya katakan tadi bahwa formulirnya bisa berbeda antara satu fakultas dengan fakultas yang lain antara satu prodi dengan prodi yang lain tetapi kalau sifatnya umum misalnya kata-kata KLS berarti form itu adalah tingkat universitas karena sama untuk semua nah itulah namanya formulir di tingkat universitas artinya lembaga yang ya membuat gitu tetapi ada form-formul yang lain yang mungkin berbeda antara satu fakultas dengan fakultas yang lain antara prodi yang satu dengan prodi yang lain seperti yang disampaikan tadi Ibu Dewi itu yang terkait dengan formulir ya kemudian terkait dengan data apa tadi repository Pak ya seperti yang disarankan tadi dari UPM ya kenapa tidak pakai data integrasi sebenarnya kemarin Pak pusat SPMI sudah apa ya sudah membuat program kerja usulan program kerja ya untuk membuat semacam repository data pendukung akreditasi hanya permasalahnya kemarin karena kan kemarin universitas juga telah apa ya telah melakukan kerjasama dengan apa ya universitas telkom ya untuk membuat data base itu sehingga kita kita stop lagi ya artinya pusat menstokkan program kerja itu karena itu akan akan di apa ya akan dikerjakan oleh universitas ya mudah-mudahan lah Pak satu dua tahun ke depan kita sudah menikmati data yang terintegrasi itu seperti yang dikatakan tadi bahwa data tentang dosen sudah satu saja data tentang IPK mahasiswa satu saja gitu tinggal satu sumber itu yang kita harapkan ke depan tetapi kaitannya dengan audit ini ini sebenarnya tidak ada masalah ya kalau dari saya mengapa karena ini kan PPE-PP Pak ya ada tadi ekonomi yang adakan evaluasi payah ada monitor dan evaluasi yang dilaksanakan satu kali semester itu untuk kelompok pendidikan pembelajaran boleh juga kepuasan lulusan atau penguapan misalnya kepuasan pelanggang gitu boleh boleh juga sekali satu tahun kecuali yang terkait dengan perkuliahan itu minimal satu kali satu semester tetapi untuk audit itu kan dari luar artinya apa ya walaupun misalnya dari LPMP ya tapi itu katakan orang luar yang datang beda dengan Monev kalau Monev itu Pak berarti internal dari produs sendiri apakah GKM yang melakukan monitoring boleh juga atasan langsung boleh ketujuh urusan boleh PD1 siapapun yang ada hubungannya dengan Tufox itu maka itu boleh melakukan Monev per semester nah Monev kan kan seperti di SPB itu kan ada namanya evaluasi monitoring formatif sumatif ya artinya kan ada monitoring di awal perkuliahan mungkin 1-2 kali pertemuan sudah tim ketua jurusan atau PD1 misalnya turun ke lapangan untuk mencek ini sudah minggu ketiga minggu keempat pertemuan adakah mata kuliah yang baru satu kali atau belum pernah masuk sama sekali itu juga monitoring namanya itu fase pengendalian Pak artinya PPP yang ketiga itu pengendalian artinya ini ada masalah ya itu Tufoxi makanya di standar apa pernyataan isti standar itu diatur siapa yang memastikan bahwa di minggu ketiga perkuliahan itu semua dosen sudah mengajar tiga kali ya maka kembali ke UPM apa namanya fakultas fakultas siapa yang ditunjuk apa sendirian susu apakah ketujuh jurusan atau ke PD1 atau bekerjasama dengan UPM fakultas untuk memastikan tadi itu artinya Bapak yang atur di SPMI-nya Pak ya artinya di fase di manual evaluasi katakanlah misalnya manual evaluasi proses pembelajaran ya berarti bahkan Bapak yang mengatur artinya itu kesepakat internal ya dari masing-masing fakultas artinya kembali ke yang pasti bahwa pengendaliannya pasti UPM ya tetapi untuk BUNF-nya Pak tergantung Bapak Bapak yang menentukan itulah katanya kalau mau menyusun standar itu perlu ada loka karya supaya ada kesepakatan antara unit-unit yang terkait dengan implementasi nanti standar itu ya kita kan sudah Pusdik ya telah mengembangkan yang 30 standar ya memang apa sih Landa ya 30 standar ini kan sebenarnya menurut informasi Pak Erlan tadi bahwa itu adalah akumulasi perpaduan antara standar SPMI yang dibentuk tahun 2017 dengan standar indikator standar PAMPT ya akreditasi peran studi Pak Erlan ya ya mengapa Pusli memasukkan indikator itu karena pada tahun 2017 Pak pada saat dibentuk itu dibuat itu standar SPMI belum muncul itu peraturan baru yang terkait dengan IAPS itu sehingga Pusli mengakomodir mengapa diakomodir ya supaya kita satu kali jalan gitu ya makanya banyak indikatornya Pak ada tadi 388 ya ya ada 388 indikator mengapa karena itu mengakomodir pernyataan isi standar di masing-masing standar SPMI plus indikator dari instrumen akreditasi peran studi artinya mungkin begitu mungkin idenya kemarin sehingga membengkarlah indikator itu ya kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan tupok sejurusan ya mudah-mudahan disini ada orang AT artinya orang teknologi informasi ya kan mungkin bisa dibuatkan semacam apa ya kalau tupok sejurusnya misalnya jurusan maka tidak boleh diakses oleh prodi nanti jurusan yang mengaplod dokumennya ya saya nggak tahu saya tapi idenya bahwa Pak Sam kayaknya menghilang putus jaringan silahkan jadi itu tadi saya katakan bahwa kalau orang AT tahu itu Pak kalau misalnya ada sisi memprogram mungkin Bu Dewi sampaikan sama tim pengembannya bagaimana caranya supaya indikator yang mau diisi oleh jurusan maka hanya jurusan yang bisa mengupload dokumennya jadi bukan hanya dua admin tadi bukan hanya UPN dengan prodi jangan-jangan jurusan juga bisa artinya kalau terkait dengan jurusan yang mengupload dokumennya kalau berkaitan dengan misalnya data fakultas maka UPN yang bertugas mungkin di data Pak Adan ya makasih Pak ada dua memang account ada satu di prodi ada di UPPS nah UPPS ini kan unsurnya terserah diskresi kebijakan fakultas masing-masing apakah ada jurusan di dalamnya atau siapa ada tim khusus yang penting dibentuk oleh fakultas atau UPPS UPPS ya ada ada dua upPS ya mengapa ini penting karena pada saat kita akreditasi dengan menggunakan instrumen yang baru kita kan butuh yang PPE itu selalu ada evaluasi Pak evaluasi itu bisa menekat evaluasi diri boleh juga audit jadi audit ini salah satu bentuk evaluasi artinya mengapa itu karena itu selalu dicari oleh asesor ya artinya memang penting Pak karena ini ada asesor internal maaf auditor internal ya ya jadi sekali lagi mungkin itu nanti ke depan mungkin saya nggak tahu si bahasa IT-nya ya yang penting bagaimana caranya itu sistem itu bisa masuk jurusan pada saat ada tupuksinya di situ mengapa karena misalnya data dosen kan sebenarnya tupuksinya bukan tupuksi pro nih tetapi itu kan tupuksi jurusan sebenarnya tetapi kan kita juga butuh data itu berapa persentase dosen yang bergelar doktor di prodi ya kan seharusnya kan tupuksinya sebenarnya jurusan tapi kan sebenarnya juga ada data di prodi ya kenapa sih tidak prodi saja yang apa-nanya yang mengupload ya misalnya seperti itu ya jadi kembali ke masing-masing UPPS Pak ya ya kira-kira bagaimana cara mengaturnya supaya intinya bahwa bagaimana data itu ada jadi pada saat kita butuhkan untuk akreditasi maka data itu ada intinya di situ ya mungkin seperti itu saja dulu Pak Dan penyesal awal saya kalau ada hal-halian nanti silahkan kita diskusikan makasih banyak Pak Sam jadi itu tadi penjelasan dari Pak Samsun Pak Maskuri cukup jelas Pak Pak Maskuri iya Pak ya saya saya tambahkan sedikit saya sependapat dengan Pak Maskuri bahwa sebaiknya yang menyangkut data itu database itu sifatnya harusnya university wide ya jadi semua tapi itu akan kita butuhkan yang namanya ERP Enterprise Resource Planning itu cuman kita belum punya Pak Dehuntad saya tidak tahu apakah ke depan kita akan lanjut atau bagaimana tapi saya sependapat Pak masukannya karena dengan yang sekarang kan data itu terdistribusi dimana-mana Pak data yang sama ada dimana-mana jadi saya sependapat Pak Maskuri mungkin ada ya silahkan Pak jadi kalau memang sistem informasi itu belum kita bisa lakukan untuk bisa mendapatkan data secara terintegrasi paling tidak ini tugas tugas teman-teman di Prodi dan di unit-unit untuk untuk menyusun SOP sehingga semua kegiatan yang ada kaitan data Prodi akan masuk di Prodi contohnya data-data yang tidak ada di Prodi dan Prodi harus mencari di tempat lain kayak macam penelitian-penelitian dilakukan di LPPM penelitian-penelitian itu kan muaranya semua ada di LPPM kegiatan-penelitian yang berkaitan dengan bersinggungan dengan kegiatan-penelitian yang di universiti itu tidak akan terekat di data di Prodi nah mungkin ada sebuah model model SOP yang membawa semua data itu ke Prodi Pak beban Prodi itu cukup besar saya teman-teman di Prodi ini saya rasa cukup besar apalagi di berbanding dengan pengumpulan data seperti ini walaupun itu dilakukan juga teman-teman di teman-teman GKM cuma untuk mempermudah itu Pak sebaiknya sebelum ada sistem formasi mari kita coba membuat sebuah sistem formasi khususnya teman-teman juga yang di LPPM segala macam yang bisa bagaimana data itu bisa tembus ke kita bukan ke tidak tapi ke Prodi jadi terekat semua di Prodi jadi teman-teman GKM yang bekerja untuk mengumpulkan dan melakukan audit ini langsung didapat di tempat duduknya maksudnya di tempat duduk adminnya kalau memang data itu tidak bisa terkumpul dalam satu tempat jadi mungkin SOP itu butuh kita Pak untuk saat ini untuk merumuskan model SOP yang semua data bisa ngumpul ke Prodi gak lagi ke jurusan tapi ke Prodi Pak begitu makasih makasih Pak mas Kuri mungkin ada tambahan dari Pak Samso Pak silahkan Pak ya tadi saya sampaikan tadi ceritanya bahwa sebenarnya puslat kemarin itu sudah merencana membuat program kerja berkaitan dengan repository tadi repository universitas hanya permasalahannya karena kita takutnya tabrakan ya dengan program universitas itu yang terkait dengan kerjasama antara untar dengan universitas telekom itu Pak yang kemarin mungkin jurusan dan Prodi dipanggil ke media center untuk sosialisasi terkait dengan sistem yang akan dikembangkan ya kami dari puslat tidak ikut tapi yang saya dengar bahwa ada ada kegiatan di media center ya pada saat sosialisasi terkait dengan sistem yang akan dikembangkan itu yang saya ingat sehingga kita stop dulu stop dulu untuk program itu untuk resportori kalaupun kami dari puslat membangun sistem repository Pak kemungkinan besar hanya berkaitan dengan sistem akreditasi bukan pada sistem-sistem yang lain ya itu mungkin Pak itu saja mungkin ya kalau kita tanya dengan apa ya yang gimana Pak halo silahkan Pak silahkan ya kalau kita tanya dengan apa tadi SOP Pak ya 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 kayaknya harus dipikirkan memang SOP bagaimana SOP yang di apa ya yang dikembangkan nanti itu kalau ada dukung-dukung bisa link ke ke Prohan Studi Pak ya ya itu kan itu yang bagus dipikirkan insyaallah mudah-mudahan ya paling lama awal tahun depan mudah-mudahan puslat bisa memfasilitasi penyusunan dan pengembangan SOP berdasarkan Permen Dignasia tahun 2017 ya karena SOP juga kita di universitas ini Pak beda-beda formatnya ya jadi bukan berdasarkan ya sebagian besar tidak sederhana format yang yang diatur dalam Permen Kementerian Dignasia kalau tidak salah 2017 itu makanya mungkin ke depan puslat akan memfasilitasi penyusunan SOP sesuai dengan Permen yang baru Permen yang 2017 itu ya mungkin hanya itu dulu Pak untuk sementara terima kasih Pak Pak Asurur silahkan Pak jadi begini Pak jadi ya silahkan Pak pas kita buat Tupuksi dari masing-masing unit yang ada di fakultasi itu karena beban prodi kan jadi sangat besar dan untuk memudahkan itu maka di dalam item pertanyaan-pertanyaan dari dari IPMP ya dari Pusdik ya ya itu dibuat langsung di situ pernyataan bahwa ini untuk dosen ini untuk jurusan ini untuk prodi jadi pekerjaannya ringan di prodi ini terbantu dari teman-teman lain yang ada di jurusan yang ada di dosen maupun yang tempat-tempat lain itu maksud saya supaya ada seperti itu kemudian untuk format format yang sama format yang bersifat umum misalnya format pembuatan laporan evaluasi pelaksanaan perkuliahan bagaimana modelnya karena kami itu sudah buat saya tahu masing-masing punya laporan seperti itu tapi kalau tidak dibuat batasan-batasannya nanti ada yang ngambang ada yang tidak jelas engine-nya juga tidak begitu jelas termasuk juga format sertifikat pendamping jasa misalnya itu juga harus jelas jangan berbeda-beda itu Pak kalau saya seperti itu itu akan memudahkan pekerjaan Pak jadi tinggal mengisi mengisi komen jadi saya lihat dari pekerjaan kita bagaimana obat itu menjadi ringan dengan jumlah banyak pertanyaan tadi itu menjadi ringan kita kerja karena dikerjaan sesama-sama itu saja poinnya sebenarnya Pak sedikit saya tambahkan mungkin Pak ya terkaitannya dengan Tupo tadi sebenarnya prodi itu kan sebenarnya wilayahnya hanya di kurikulum Pak ya artinya kemesuaan kurikulum dengan mahasiswa sebenarnya kalau kita sudah memperbagi sebenarnya kan sudah kelihatan Pak di standar pendidikan itu sudah urusan prodi tetapi standar penelitian dan pengabdian masyarakat itu mungkin urusannya UPM atau jurusan gitu karena itu dosen di situ tapi kaitannya dengan apa tadi yang dosen itu Pak kan sebenarnya urusan tupoksinya katakanlah jurusan kalau jurusan tidak terlibat ya kasihlah UPM misalnya yang penting kan ada datanya di situ artinya sebenarnya jelas sebenarnya makanya saya katakan tadi seandainya nanti sistem apa namanya tim pengemban ya tim-tim pengemban IT-nya bisa membagi nanti itu Pak apa indikator-indikator itu bahwa ini adalah tugas yang jurusan mungkin diberi kode saja tapi tidak bisa lagi diakses oleh oleh prodi artinya bukan tugasnya prodi yang untuk mengupload dokumen itu tapi tugasnya adalah jurusan gitu ya mungkin mungkin itu saja supaya bisa lebih mudah gitu artinya puslik mungkin ya bisa mencoba apa ya membagi-bagi ya indikator itu mana bagiannya UPM mana bagiannya apa fakultas ya atau UPS ya mana bagiannya misalnya jurusan mana bagiannya prodi ya maka dibagilah disitu Pak artinya mungkin pusli ya bisa mencoba-coba atau mungkin disini ada sarang-sarang Pak bahwa ini untuk jurusan ini apa kan ini kan loka-karya artinya workshop ya berikan masukan-masukan bahwa indikator katakanlah indikator berapa dari standar misalnya komisi lulusan ini punya prodi hanya ini untuk jurusan untuk yang lainnya kasih jurusan ya mungkin seperti itu barangkali bagusnya supaya lebih cepat saya kasih contoh ya terima kasih Pak Samsu silahkan Pak jadi saya kasih contoh pada standar proses pembelajaran itu tadi nomor 17 ya tulis disitu pekerjaan MONEF monitoring evaluasi PBM ya proses belajar mengajar yang dibutuhkan data keadaan mahasiswa keadaan dosen dan keadaan dan maka itu siapa yang berbuat tidak jelas disitu tidak sebutnya apakah dosen atau kaprodi itu saya mau jadi itu diperbaiki sama saya jelas semuanya kemudian terkait dengan masalah di luar dari ini Pak boleh ya di luar dari konten pertemuan kita jadi saya sangat apresiasi pertemuan hari ini dimana FPM memfasilitasi pertemuan antara seluruh proan musuh di seluruh jurusan karena pertemuan-temuan ini sangat membantu kita saling sharing informasi terkait dengan kebijakan peraturan pemerintah dalam hal ini adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan apalagi dengan adanya Merdeka Belajar dan kampus yang merdeka itu dengan delapan program kerja itu yang sudah diterapkan di seluruh universitas di Indonesia itu sangat membantu kita kalau ada sharing-sharing seperti di antara program studi itu saya inginkan seperti kalau bisa jangan cuma pada hari ini saja kalau bisa misalnya bagaimana kita menyahuti program publik tadi dengan delapan program itu contoh saya kasih contoh ya misalnya disitu ada disebutkan pertukaran pelajar itu pertukaran pelajar dimungkinkan di luar prodi tapi dalam lingkungan universitas yang sama misalnya bagaimana saya bisa komunikasi dengan prodi yang lain supaya ada mes antara kita dengan misalnya saya dari pertanian pak saya ingin mahasiswa saya mengambil di biologi di MIPA atau IFK jadi saya lewat komunikasi prodinya saya bisa tahu apa kira-kira apa namanya kurikulunya seperti apa apa yang diambil apa yang bisa diambil saya di pertanian di MIPA Biologi gitu juga di MIPA Biologi misalnya mau ambil apa di pertanian kan komunikasi ini kita bangun supaya klop dan nanti pada saat penentuan kemutuan juga akan berdapat ke situ dan sekarang Alhamdulillah kami di Fosber Tanya sudah juga buat pedoman akademik untuk berbicara tentang mereka belajar jadi saya apresiasi sekali ya pak bahwa pertemuan seperti ini mudah-mudahan bisa membantu kita semua untuk meningkatkan kualitas kemutuan dari Prom Studio maupun Universitas pertama peningkatan kualitas kita saya kira itu aja dulu Pak Adnan nanti kita berbicara itu makasih Pak Asrul asal masukannya bagus sekali saya kira mungkin kita memang butuh satu wadah gitu semacam media antara prodi-prodi supaya satu ini kita dan itu akan memudahkan memang jadi kendala itu pada saat data beragam sistem format dan macam-macam itu akan pekerjaan akan semakin ini cuman saya mau bagi tips mungkin ya untuk best practice bahkan ke depan ini kita akan lebih banyak menggunakan soft copy dari dokumen jadi mungkin di setiap prodi juru atau WPPS itu sebaiknya menyiapkan satu scanner yang auto fit scanner Pak ya dia bisa masuk langsung 50 dokumen langsung dia scan otomatis gak buka satu-satu lagi nah itu dan mungkin dijadikan habit atau kebiasaan setiap ada dokumen langsung di scan langsung di scan jadi dia tersimpan meskipun mungkin hard copy-nya tercecer soft copy-nya masih ada paling tidak saya pikir tadi ada lagi Pak mungkin Pak Baso tadi Pak Baso mulis tadi oh ini ada yang pertama mengkatakan Ibu Putri Fitriati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih Pak terkesempatannya menyambung yang tadi sambil menunggu apa sistem informasi atau apa begitu saya cuma saran saja karena memang kita selalu terkendala dengan data seperti data yang tidak nyambung antara prodi kemudian fakultas kemudian universitas seperti itu jadi apa istilahnya apakah tidak sebaiknya maksudnya kita kan kalau misalnya membutuhkan data di universitas itu seluruh prodi pasti butuh jadi seperti data penelitian dan lain sebagainya misalnya kita ke LPNV itu akan minta data penelitian kemudian dikasih blok untuk satu universitas kemudian harus disorter masing-masing nah apa tidak sebaiknya misalnya dibentuk tim misalnya satu prodi satu orang kemudian itu untuk seluruh universitas jadi pada saat semua data jadi datanya dikerja bersama baik itu tiap semester atau setiap tahun kemudian datanya yang memegang data LPPMP jadi pada saat kita mau membutuhkan datanya untuk apakah untuk kreditasi atau dan lain sebagainya kemudian kita bisa mengambil dari respiratory dari LPMP itu sendiri maksud saya seperti itu jadi pada saat kita terlalu tergantung sekarang dengan sistem informasi ada kabar-kabar bahwa TELU kemudian kita berhenti kemudian mau buat sendiri itu kemudian tidak bisa terintegrasi dengan baik apa tidak sebaiknya maksudnya untuk apa istilahnya ya untuk memudahkan bagi semua pihak begitu jadi kita buat tim saja satu universitas bahwa siapa yang mengerjakan data ini siapa yang mengerjakan data ini kemudian kita akan gunakan secara bersama terima kasih ya terima kasih masukannya Ibu Putri jadi yang saya pikir itu masukannya yang bagus itu di level universitas jadi kemudian yang selanjutnya ada dari-tari Pak Basok Muhlis silahkan Pak terima kasih Pak Assalamualaikum 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 bisa jadi jadi begini Pak kalau saya sempat lihat-lihat sekian 30 kalau saya menilainya untuk pekerjaan Pururi terberat secara kalau saya lihat itu bukan tidak bisa menghandal tetapi yang susah itu melacak datanya itu jadi bukan itu kalau hanya saya kira mengupload itu saya kira gampang tapi itu melacak data itu seperti alumni-alumni itu bukan persoalan gampang kemudian Pururi juga tidak hanya melayani ini maksudnya mengerjakan ini banyak pekerjaan yang lain mana anggaran mana ini banyak sekali jadi saya bisa berikan masukkan Pak apakah tidak sebaiknya sekarang kan ada gugus kendalimut kalau misli itu saja dibayakan dengan catatan dengan catatan itu harus diperjuangkan itu great remonnya itu saya punya usul jadi apa namanya jadi saya dengar-dengar keluhan dari beberapa teman mereka itu acuta acu bekerja dan poin remon itu sekarang mati kerja apa apa dia bilang apakah tidak bisa misalnya diperjuangkan supaya di grade yang tinggi-tinggi supaya mereka bersemangat bekerja untuk membantu juga itu membantu juga apa namanya prodi kalau prodi diharapkan bisa saya yakin bisa dikerja semuanya tetapi jangan harap hasilnya mau maksimal berat kalau kita ikut tes kalau sudah di desat tidak ada lagi jawabannya pokoknya tembak sembarang jawabannya mungkin seperti itu tapi kalau mau maksimal saya pikir ada gagus apa gagus kandali itu bisa diberdayakan karena mereka baru ditarik ke situ tapi dengan catatan itu mungkin poin remonnya itu diangkat karena memang dapanya dibutuhkan jadi mereka sama ngejuak kerja kalau cuma poinnya satu aduh pekerjaannya berat bisa seperti itu untuk semantara terima kasih ya makasih Pak Basok Maklis jadi masukan mengenai pemberdayaan GKM yang di skandalimutu berarti yang ada di level prodi kalau UPM itu saya tadi sudah ada diakomodasi diakomodir mengenai remonerasi mungkin Pak Ibu Dwi bisa menambahkan soal ini silahkan ya maaf tadi tentang apa Pak Adnan mengenai ini Ibu jadi dari Pak Basok Muhlis itu menyarankan mungkin melalui kita di LKTM bisa mengusulkan agar GKM itu ada remunerasinya supaya mereka bisa lebih semangat bekerja untuk menyangkut pekerjaan mutu seperti ini karena Pak Basok mengatakan bahwa kalau semua diserahkan ke prodi berat juga katanya demikian Bu oke terkait dengan Tupok CGKM mungkin lewat fakultas ya meminta karena terkait remun ini penetapannya itu tentu saja tergantung fakultas unit-unit mana yang mau dibuatkan atau dijadikan atau ditingkatkan jadi DT dan sebagainya intinya satu bahwa unit itu jelas output apa yang dihasilkan sehingga dia layak menerima apa kenaikan ataupun grade yang kalau memang itu mau ditetapkan jadi apa output yang dihasilkan untuk unit GKM itu dan itu lewat fakultas nanti diusulkan kalau nggak salah ke dulu kami itu ke DP ya ke DP Dewan Pertimbangan untuk dimasukkan dalam apa SK lemun pedoman lemun itu kalau memang mau ditingkatkan jadi yang jelas satu susunlah dulu program kerja GKM apa output yang dihasilkan tugasnya dalam setiap semester sehingga jelas bahwa itu dinaikkan sebagai contoh demikian kami di Pusdut dulu mengalami kesulitan tentang auditor yang tidak begitu ada sistem lemun kan tidak ada hononya padahal dia itu bekerja luar biasa ya menjelahkan waktu yang cukup lama sehingga kami mengusulkan dan oleh pimpinan itu diakui hanya dipenunjang dengan angka poin setiap kali mengaudit ketua sekretaris itu yang agak lebih tinggi kayak seperti itu usulannya kalau memang GKM ingin dimasukkan dalam emang mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Andan terima kasih Bu Dwi ini ada pertanyaan dari ada yang menaikkan tangan dari Pak Akbar Marsuki silahkan Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Tenang Pak Materi saya mau ingin mengklarifikasi saja karena saya baru betulan saya baru diikutkan ini ya untuk apa namanya bagaimana manajemen mutu kita di Kuntar saya mau mengklarifikasi terkait mutual ini apakah betul pemahaman saya bahwa mutual ini kita masih berbasis web belum aplikasi karena tadi saya coba buka-buka di Pusdit itu memang belum ada software yang menangani ini tapi masih mendompleng ke web begitu ya kami juga di Aquaculture sejak awal tahun itu kita sudah mencoba go virtual begitu artinya file-file kami kita coba digitalkan coba kita scan semua termasuk kemarin juga ada mungkin keinginan jurusan untuk nge-print dokumen kurikulum tetapi saya bilang coba kita paperless saja kita buat dalam bentuk digitalnya apakah pdf atau e-book reader seperti itu ya itu saja Pak mungkin saya mau klarifikasi apa betul dia belum berbasis software masih ke web Pusdit ya makasih Pak Tenan ya makasih Pak Akbar Marsuki jadi yang setahu saya Pak yang kita bangun ini basisnya memang aplikasi tapi dia berbasis web jadi dia akan ada nanti tempat login khusus ya jadi dimana Prodi bisa mengupload dokumennya langsung tetap pakai aplikasi Pak jadi pengembangnya sekarang developernya sedang membangun aplikasi tersebut kalau yang Bapak lihat sepanjang lama ini mungkin contoh di Pusdit itu kan simple sekali karena kita cuma mengupload dokumen dokumen kemudian ada link linknya Bapak bisa download nah kalau ini nanti sistemnya itu memang dia dibangun dari awal dibangun dari awal makanya kami butuh masukan-masukan dari Bapak Ibu karena toh nanti usernya itu adalah kita semua ya jadi demikian Pak jadi memang tetap berbasis web tapi dia aplikasi yang dibangun bersendiri kalau dulu mungkin mungkin Bapak ingat kalau dulu kan yang yang sepaket HP nah ini kayaknya saya tanya pengembangnya mereka gunakan sistem yang berbasis big data gitu pakai Ajax dan selain segelagainya ya mereka sudah pakai yang lebih bagus lagi nah itu Pak kemudian benar-benar bisa menjawab berarti sekarang belum ya belum ada ya masih sementara di develop berarti ya betul sekali masih under construction nanti saya coba buka-buka di web cari-cari itu masih link begitu yang belum Pak belum makanya saya bilang kita sebenarnya sudah mau uji coba ini mau buka yang mana sih gitu kan kalau terkendala di sistem berarti itu kita bisa langsung kasih saran di situ tetapi ternyata belum ada Pak ya Pak ya belum masih sementara dibangun tapi insya Allah akan ada Pak jadi yang akan di launching nanti itu mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa itu masih versi 1.5 yang namanya mutual tentu ya seperti semua versi data itu katakanlah pasti banyak bugsnya Pak betul Pak itu maksud saya tadi sih sudah mau masuk mau lihat gimana sih boleh menyambungkan sedikit Pak silakan Pak begini Pak sebenarnya memang kami memang targetkan itu kemarin Agustus untuk launching kenapa sampai sekarang masih dalam proses kita zoom pertemuan seperti kali ini masih belum launching karena memang hasil dari pertemuan ini SPMI yang sudah kita bahas itu nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi tadi jadi memang belum launching nanti launching sekalian dengan SPMI yang sudah fix sudah dipahas hari ini karena memang kalau sekarang mau dicari masih belum muncul dia punya itu insya Allah nanti September makasih Pak jadi memang belum ada portalnya Pak jadi ya makasih Pak Akbar mungkin masih ada yang lain Pak Ibu Bapak silakan Ibu Fahira makasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih atas kesempatannya itu ada juga Pak Samsung saya lihat Pak Samsung Pak saya tidak tahu ini bertanya akhirnya jadinya jadi simpel Pak belum ada Pak informasi ya masih seperti dulu Bu masih sampai Maret kemarin sudah notisi jadwal Bu jadi pada saat nanti ada surat dari BAMPT melalui Sabta bahwa diminta kesediaan rektor untuk membuat pernyataan kesediaan visitasi dari maka tidak lama lagi Ibu akan di visitasi dari makasih Pak sekarang sudah fase notice jadwal jadwal visit dari tergantung asesornya Bu makasih Pak informasinya begini Pak Arnan saya juga terlambat tadi bergabung tapi saya lihat saya baca-baca secara apa secepat saja itu tadi yang standar 30 standar kami dari Prodi sebenarnya tidak keberatan Pak untuk mengerjakan cuma mungkin ada beberapa yang memang bukan bagiannya Prodi seperti kemarin kalau tidak salah dikatakan bahwa Prodi itu tugasnya hanya dalam hal pengelolaan kurikulum yang berkaitan dengan yang lain-lain seperti mungkin sarana-prasarana ISK mengajar terus padoman kode etik dosen itu bukan bagian Prodi usulan kami Pak dari Prodi sebaiknya nanti mungkin kan ini linknya belum dibuat ya Pak belum baru draftnya untuk di di input nantinya jadi saran kami dari Prodi sebaiknya kalau memang tugasnya Prodi ya dimasukkanlah di Prodi tapi kalau misalnya bukan bagiannya Prodi ya diserahkanlah ke jurusan atau ke fakultas karena apalagi sekarang kan di fakultas ada unit penjaminan mutu jadi jangan dibebankan semua ke Prodi kalau selama ini kan Prodi semua yang mengerjakan Pak jadi biar bagiannya fakultas Prodi juga jadi kami sarannya kami dari Prodi kasihlah bagiannya Prodi dikerjakan untuk Prodi tapi kasihlah bagian yang untuk bukan Prodi diserahkan ke jurusan atau diserahkan ke fakultas sekiranya itu Pak saja sarannya terima kasih terima kasih Ibu Fahira sarannya mungkin Pak Erlan atau Ibu Sandra mungkin bisa menjelaskan mengenai di butir-butir pertanyaan tentang terima kasih Pak sedikit menambahkan saja bahwa sebenarnya kan masalah pekerjaan nih yang saya banyak tadi mendengar bahwa ada harusnya Prodi harusnya jurusan harusnya fakultas kalau dalam pendapat saya sih betul artinya kita di fakultas jurusan maupun Prodi itu harus bekerja sama bersinergi yang baik tapi mungkin perlu kita ingat bahwa yang diakreditasi itu adalah Prodi bukan fakultas atau jurusan tapi Prodi jadi ya mungkin kita di Prodi ini harus lebih sedikit kerja keras lah tapi tetap harus dapat dukungan dari fakultas maupun jurusan jadi soal kerjasamanya itu mungkin tinggal pengaturan dari fakultas masing-masing gitu kan tapi kan gak mungkin juga fakultas akan melepas Prodinya kerja sendiri atau jurusan melepas Prodinya jalan sendiri gitu kan jadi pastilah akan ada kerjasama tinggal bagaimana dibangun saja kerjasama antara fakultas pendengar mutu kemudian jurusan sama Prodi dan tentunya juga adalah universitas kayak penelitian-penelitian itu kan ada di LPPM di lembaga penelitian nah jadi mungkin Prodi bisa bekerja sama dengan LPPM untuk dalam pengadaan dokumennya jadi mungkin tambahan saya hanya begitu dulu Pak Atnan terima kasih Ibu Sandra jadi demikian ya masih ada barangkali dari tadi kalau enggak salah Pak Mustafa silahkan Pak Mustafa oke terima kasih Pak Atnan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh oke jadi saya telaku di jurusan dan Prodi sangat berterima kasih kalau memang sistem audit mutu internal yang selama ini dilaksanakan secara online ya apa offline ya secara langsung tapi kalau sudah dibuatkan dengan sistem apa lagi lama software seperti ini nantinya saya kira ini adalah sebuah langkah yang sangat bagus dilakukan oleh LPPMT untuk mengakomodir semua kegiatan kegiatan kita dari seluruh Prodi yang ada terkait dengan audit mutu apa audit mutu internal ini itu yang pertama dulu kami sangat bangga kepada LPPM LPPMT dengan adanya apa kegiatan ini sehingga nantinya kedepannya Prodi-Prodi kita itu sudah bisa terakomodir semua apapun hasilnya ya jadi kita dulu kalau memang kondisinya kita sekarang misalnya dalam kondisi yang apa adanya saya kira dengan yang pada intinya nanti Pak kalau bisa itu harus ada evaluasi harus ada evaluasi yang disampaikan kepada jurusan dan Prodi masing-masing sehingga kita bisa melihat bahwa posisi kita posisi kondisi kita itu berada di level mana apakah sudah bisa berada pada akritasi yang baik atau misalnya atau seperti apa supaya kita ini di Prodi bisa bekerja keras lagi untuk mengakomodir lagi apa yang diminta di borang ini karena saya pikir ini sistem ini Pak ini mengakomodir dari sembilan standar Pak ya standar borang itu Pak ya jadi ini sangat bagus Pak artinya LPPM ini apinya sistem ini nantinya akan memberikan petunjuk kepada kita sebenarnya apa sebenarnya yang harus kita lengkapi jadi saya sangat mendukung ini dengan dengan sistem ini Pak yang secara online nantinya sehingga kita lebih mudah kemudian terkait dengan kalau misalnya kita butuh data misalnya kita butuh data kan kalau tidak salah disini juga di upload Pak ya di upload misalnya beberapa dokumen ya insya Allah kita juga bisa mendapatkan dar sistem itu sebenarnya ya nah kami di jurusan di teknik mesin juga telah berupaya sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu ketika mulai akreditasi itu sudah menyiapkan dokumen-dokumen secara digital jadi dulu kami keolahan ketika misalnya saya meminta misalnya data ijasa misalnya ya data ijasa kepada setiap dosen terutama dosen-dosen MKU misalnya maka pada saat priori berikutnya untuk akreditasi kami sudah berusaha untuk nge-scan semua data-data kami jadi setiap sertifikat kemudian setiap ijasa ini ini sudah kami lakukan dan tersimpan dan alhamdulillah sekarang ini dengan adanya pandemi lagi kami sekarang sudah berupaya menyimpan file-file itu itu di Google Drive jadi siapapun bisa akses siapapun bisa akses nantinya misalnya SKP Buji SKP BIM dan lain sebagainya itu bisa kami berikan dengan karena saya sudah sebagian ya kami hanya untuk yang pandemi ini saya sudah berusaha kembali untuk bagaimana saya simpan di Google Drive supaya data-data itu tidak berpasalah karena apa kalau tersimpan di komputer nantinya Pak yang kita takukan adalah misalnya kena virus misalnya dan lain sebagainya sehingga ini juga harus diantisipasi ke depannya kemudian saya juga ingin bertanyakan apakah assisting ini juga Pak sudah bisa mengukur standar SPMI kita yang merupakan sebuah syarat daripada terakhir ini sebuah prodding karena pada pertumbuhan kami di teknik beberapa hari yang lalu bahwa ada sebuah standar SPMI sehingga yang bisa dicapai oleh sebuah prodding sehingga bisa lolos untuk akritasi maksudnya sebagai syarat awal Pak ya nah apakah ini juga bisa mengakludir tentang itu nah itu yang berikutnya kemudian yang terakhir sebenarnya adalah kami berharap tentang adanya evaluasi dari pindah lanjut ketika misalnya ini kan setiap tahun Pak ya Pak Nang ya setiap tahun kita akan lakukan harapan kami adalah ada feedback yang akan disampaikan ke prodi masing-masing atau jurusan terkait dengan itu supaya kita bisa menanticipasi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita supaya kita bisa lengkapi ke depannya nah terkait dengan apakah tupuksinya berada di prodi apakah jurusan misalnya atau fakultas betul apa yang disampaikan Pak Ibu Sandra tadi bahwa karena ini adalah kerjasama ya kerjasama antara prodi jurusan dan prodi fakultas walaupun yang dekreditasi adalah prodinya tapi harapan kami kalau tidak salah yang lalu Pak itu berbeda juga berangkali Pak ya antara audit mutu jurusannya dengan audit mutu internalnya apa sorry audit mutu jurusan dan audit mutu prodi apakah tidak sebaiknya memang seperti itu misalnya untuk maha kemudir pertanyaan-pertanyaan tadi jadi satu tersendiri misalnya untuk audit mutu internal dan itu sangat berkaitan dengan sembilan standar yang ada di korang kemudian audit mutu jurusan itu berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan di kegiatan-kegiatan di tingkat jurusan atau menjadi fungsinya saya kira itu saja Pak terima kasih terima kasih Pak Mustafa jadi mungkin Ibu Sandra bisa bantu menjawab pertanyaan dari Pak Mustafa sebelum saya memberikan kesempatan berikutnya kepada Ibu Khafsa ya kayaknya kita sepakat Pak Mustafa ya kayaknya betul sangat dibutuhkan kerjasama yang solid ini antar semua unit terkait yang pasti demi pengembangan butuh semuanya ya jadi sarannya tapi tadi kayaknya cuma saran tidak terlalu pertanyaan kayaknya Pak Adnan jadi lebih saran jadi ya lanjut Pak saya bertanya ini Pak saya bertanya ini Ibu terkait dengan ini apakah sistem ini juga sudah bisa mengaklodir misalnya tentang standar ya atau sudah bisa mengukur tentang standar seperti ini yang merupakan syarat artinya begini ketika misalnya kita sudah masukkan data-data misalnya seperti itu apakah sudah bisa terapokunil sebagai syarat akreditasi ya yang kami susun itu Pak memang setiap standar ada berlaku SPRI yang PP-EPP gitu Pak jadi setiap apa kegiatan atau yang tertuang dalam pertanyaan itu tetap akan ada evaluasi kan yang dikejar di sini adalah evaluasi maka makanya di situ hampir semua butir kami meminta ada pembuktian rapat tinjauan manajemen nah jadi apa hasil setiap penggiatan dievaluasi kemudian dianalisis dan tindak lanjutnya apa ditindak lanjuti sebagai untuk peningkatan itu apa jadi dokumen rapat tinjauan manajemen hampir di semua butir itu kami mintakan ada dokumennya jadi itu untuk laksanaan SPMI-nya Pak ya makasih Mbak Sandra mudah-mudahan saya tambahkan Pak ya silahkan Ibu Dwi iya pertanyaan yang bagus sekali Pak Mustafa pada sesungguhnya pada sistem mutual yang akan kami bangun ini memuat audit 9 kriteria dan evaluasi SPMI audit 9 kriteria itu adalah kalau kami di sistem kami namakan EDPS evaluasi dari program studi mengenai nantinya EDPS maupun SPMI ini akan memunculkan grafik bagaimana kemampuan prodi tersebut sehingga apa yang tadi ditanyakan apakah setelah nanti misalnya prodi Bapak mengisi EDPS nanti disitu akan muncul sebetulnya dengan apa yang Bapak jawab dalam EDPS itu nilai Bapak itu sudah bisa untuk mengajukan akreditas belum sudah memenuhi syarat perlu untuk akreditas belum jadi baik sekali ini itu akan kami masukkan dalam sistem mutual ya cukup Pak makasih Ibu Dwi jadi demikian Pak Pak Mustafa saya pikir pertanyaan dari Bapak sudah terjawab dari penjelasan Ibu Dwi jadi memang sistem kami nanti akan mensimulasikan apakah dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu sudah lengkap jadi ada scoring-scoringnya nanti semacam grafik dan seterusnya kemudian ada tadi yang untuk minta kesempatan untuk bertanyaan dari Ibu Hafsa silakan Ibu Hafsa dari UPM Papetkan terima kasih Pak Adnan atas kesempatan yang diberikan saya dari UPM Papetkan nah ini juga saya sangat mendukung dari Pak Mustafa tadi saya kira itu saran dan ide yang bagus karena memang kami juga rencana seperti itu nah kami informasikan juga bahwa kami di Papetkan ini juga lagi menyusun lagi menyusun untuk kegiatan monet internal untuk semester genap 2019-2020 ini nah disini Pak nanti ini kami ada kendala ya kami ada kendala disini kami sudah konfirmasi yang lalu itu ke Ibu Dwi bagaimana dengan IPUM yang akan kami gunakan karena POM yang akan kami gunakan itu kami masih merujuk untuk sementara pada POM yang untuk tahun 2019 saya kira nanti itu kan tidak tidak masalah karena nanti akan merujuk mungkin ke hasil pertemuan kita pada workshop ini nah nah disini yang perlu kami sarankan Pak misalnya nanti membuat ini webnya supaya nantinya itu linknya atau portalnya itu nanti dibuatkan khusus untuk link fakultas dengan item-item yang harus dipenuhi sesuai dengan POM yang ada pada POM fakultas supaya nantinya kami misalnya dari UPN ini untuk mendapatkan informasi tentang fakultas itu sudah lebih mudah begitu pula nantinya mungkin di POM untuk ini link untuk atau portal untuk jurusan dan untuk Prodi supaya nantinya kasihan di Prodi ini tidak tertumpuk nanti pekerjaan semua di Prodi karena memang biasanya kalau sudah hampir-hampir mendekati mendekati misalnya itu kita mau visitasi aduh kita kerja bakti di program studi saya kira ini kalau ini Pak terbangun dari awal-awal atau kita mulai dari sekarang untuk mungkin visitasi tahun depan saya kira ini kita di Prodi tidak terlalu bekerja apanya bekerja bakti seperti itu Pak saya kira kita di pengelola Prodi saya kira pernah merasakan semua seperti itu jadi supaya ini mungkin nantinya tidak terulang lagi dan ini sudah berbasis berbasis semua web jadinya nantikan program studi ini tinggal mengatur apanya yang kurang tinggal dilengkapi kita tidak start awal lagi jadi itu saya kira mungkin saran Pak untuk pengembangan web ke depan untuk link-link dari setiap unit yang ada nah saya bertanya nanti sudah di sini Pak ini pertanyaannya di LPPM itu apa sudah ada disiapkan itu pom-pom yang bersifat umum itu Pak misalnya pom untuk KRS pom untuk peniriman mahasiswa baru karena di situ selalu kita terkendala di situ pada saat kita membutuhkan data tersebut terima kasih Pak ya makasih Ibu Hapsa Dr. Hapsa dari LPPM Mungkin Ibu Dwi bisa menjawab menjelaskan membantu Bu terlalu terkait pom-pom tentu saja kami di LPPMP tidak membuatkan itu karena ada unit unit masing-masing yang membuatnya seperti contoh untuk KRS itu kan tergantung dari siakatnya modelnya gimana sebetulnya itu adalah formnya kemudian yang nanti terkait dengan yang ada tupoksinya di BAKP nah mereka tentu membuat itu yang dimaksud form-form yang yang tadi mungkin yang Ibu maksudkan yang bersifat umum jadi untuk mengaksesnya bagaimana caranya jadi sehingga kami cara mengaksesnya yang saya bertanya bagaimana cara mengakses itu mengaksesnya otomatis berhubungan langsung dengan unit yang bersangkutan apakah itu di BAKP ataupun kalau siakat di UPTT hanya membangun sistemnya jadi sudah langsung ter include di sistem informasi tersebut misalnya mahasiswa masuk di siakat 2 dia mau mencetak KRS apa yang dimaksud form ya itu form KRS itu form misalnya transkip nilainya itulah yang dimaksud form tadi Ibu contoh form-form oke terima kasih penjelasannya terima kasih Ibu Dr. Hafsa dari UPN Pak Petkan jadi Bapak Ibu sekalian karena waktu asar sudah masuk kalau memang tidak ada lagi yang ini mungkin kita bisa lanjut nanti melalui grup WA yang sudah ada saya kami berpikir begini mungkin apakah perlu buatkan satu google form sederhana dimana setiap orang bisa memasukkan saran atau masukkan mengenai sistem yang akan kita bangun nanti kita akan bicarakan lebih lanjut melalui grup WA yang sudah terbentuk selama ini Pak Adnan boleh saya minta saran Pak silahkan Pak Elias silahkan terima kasih Pak Adnan sekesempatan diberikan saya saran singkat saja saya tidak mau bertele-tele jadi menurut saya rapat ini bagus sekali dan saya senang sekali Pak Adnan yang saya tahu orang yang tahu IT membuat sistem ini jadi ini langkah besar ini dan ini database awal kalau seandainya masih banyak kekurangan wajar karena juga masih database awal kalau memang bisa sudah diseringkongkan dengan siakat saya kira itu bagus sekali dan menurut saya rapat seperti ini idealnya itu melibatkan bagian IT kenapa? karena bagian IT itu urusannya siakat semua data-data itu seperti yang sudah disebutkan tadi ada data IPK harusnya tidak perlu dicari karena sudah ada di siakat jadi idealnya menurut saya bagian IT dilibatkan Pak Adnan kalau menurut saya karena itu ada hubungannya dengan sistem sistem yang kita bicarakan adalah siakat seandainya jadi dulu dibeli dari pihak Telkom mungkin kita sudah tidak akan sulit membangun database dan mensingkronkannya pakai ERP tadi yang seperti kita akan sebutkan terus yang 388 pertanyaan Pak kalau ditanya apakah itu banyak menurut saya bukan banyak Pak itu terlalu banyak jadi kalau bisa dipangkas ya jelas menurut saya harus dipangkas Pak karena dari beberapa item pendidikan 184 itu kalau menurut saya bisa dipangkas Pak apalagi sekarang kan wacananya Mas Menteri ini beda dengan sebelumnya penelitian juga menurut saya kalau bisa disederhanakan datanya dari LPP mungkin lebih bagus disederhanakan pengabdian seperti itu juga apalagi ada tambahan 79 pertanyaan apa tadi bisa dikurangi itu tambahan 79 pertanyaan yang kedua dari tadi saya ikuti dari tadi saya ikuti itu tidak ada satupun yang menyinggung bahwa ada satu fakultas yang masih membuat pola ketua jurusan merangkap koordinator Prodi Bapak bayangkan saya tadi beberapa pertanyaan beberapa masukan beberapa saran beberapa pertanyaan itu bahwa koordinator Prodi itu kelabakan kerepotan termasukkan dari Pak Asrul tadi saya alami juga dan itu lebih parah lagi yang ada di fakultas karena di fakultas itu ketua jurusannya merangkap koordinator Prodi jadi pembagian tugasnya itu Pak betul-betul memang Bapak bisa bayangkan itu tiga angkatan ada 1080 mahasiswa belum ketua jurusan melayani melayani dosen yang bermasalah apakah evaluasi pembelajaran harus dilakukan oleh jurusan juga apakah itu tidak kelebihan bebannya karena memang menurut saya harus ada tepuksi yang jelas antara Prodi dan jurusan termasuk antara jurusan dengan pimpinan fakultas termasuk dengan UPM termasuk dengan UPPS tadi Pak jadi apa saya menunggu tadi sebenarnya kenapa tidak ada yang menunggu kalau koordinator Prodi merangkap sebagai kejurusan bagaimana model pembagiannya jadi ini semacam curhat juga ini Pak Samsul jadi sekali lagi saya sependapat sekali dan strongly supported itu sistemnya Pak Adnan yang terakhir yang ingin saya sampaikan saya sebenarnya kan belum lama di jurusan jadi terus terang saya masih merabah-rabah dan yang saya ikuti waktu lalu dengan Prof. Mursalim itu adalah langkah awal saya untuk memahami penjaminan mutu ini jadi di penjaminan mutu yang diberikan apa yang materi yang diberikan oleh Prof. Mursalim itu itu hanya ada dua istilahnya LED dengan LKPS LED itu dibuat oleh UPPS LKPS itu dibuat oleh program study kalau istilahnya ditambah-tambah Pak semakin membingungkan ada istilah lagi EDPS apakah EDPS itu tidak sama dengan LED ada istilah IAPS apakah IAPS itu tidak sama dengan EDPS jadi barangkali kalau kita membuat istilah mungkin kita seragamkan saja supaya tidak membingungkan karena apa yang disampaikan oleh Prof. Mursalim itu menurut saya sudah komprehensif apa yang disampaikan mengenai tugas yang mana UPPS yang mana yang dikerjakan oleh Prodi itu menurut saya kita kita urai saja dari apa yang dijelaskan oleh Prof. Mursalim saya kira itu saja Pak Adnan Pak Samsu Ibu Sandra terima kasih Ibu Dwi oleh bidang kurangnya saya menurut maaf terima kasih Pak terima kasih Pak Ilyasya terima kasih masukannya mungkin Pak saya serahkan kepada Pak Asrul mungkin ada yang mau ditambahkan saran saya ini tidak lama ini silahkan Pak ini pertanyaan dulu apakah memang EPMP sudah pernah melakukan sosialisasi keberuntungan soloportas dan akan mendorong masing-masing program studi untuk menjadikan kualitasnya kebutuhannya kalau belum coba-coba nanti kira-kira saya kira EPM punya data program studi mana semua yang mau memasuki penilaian akreditasi menjalan dekat-dekat itu sekitar mungkin 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya sudah perlu dilakukan sosialisasi dalam arti memberikan dorongan kepada masing-masing program studi kalau betapa penting akreditasi ini kami menyakut nama baik kita sebagai sebuah negeritas jadi itu saran saya kalau bisa nanti EPMP bisa kevaluannya untuk memberikan bagaimana supaya kita di program studi atau di jurusan atau bahkan di dekat juga bagaimana membuat program studi bisa terjadi peningkatan kualitasnya hal ini adalah akreditasinya cuma itu saja Pak saya sekian terima kasih makasih Pak Asrul jadi sepertinya ada itu Pak kalau tidak salah Pak Samsul masih ada di webnya puslak mengenai posisi terakhir setiap prodi ya masih Pak jadi untuk mencek apa namanya kadar luarsanya apa akreditasinya itu bisa dicek di websitenya puslak jadi memang sebenarnya UPM ini harus mengontrol Pak artinya UPM itu harus mengontrol prodi mana lagi yang harus mempersiapkan diri untuk reakreditasi termasuk akreditasi pertama itu artinya kalau memang UPM-nya proaktif pasti kelihatan itu Pak prodi mana harus dibantu dipersiapkan apa ini sebenarnya untuk reakreditasi atau akreditasi pertama ada sebenarnya Diana hanya memang saya lihat tidak semua fakultas proaktif untuk menghubungi LPMP untuk sosialisasi beberapa fakultas telah menghubungi di LPMP itu sehingga LPMP turun apa istilahnya Rokso namanya kemarin turun ke fakultas untuk seluruh pusbah yang ada di LPMP turun ke fakultas kalau tidak salah pernah Pasca Pasar Sarjana pernah lakukan kegiatan semua pusbah yang ada di LPMP itu turun ke Pasca Pak sekalian sosialisasi berkaitan dengan apa apa ya koordinasi apa yang bisa dilakukan antara UPM dengan LPMP termasuk tadi itu misalnya instrumen monitoringnya yang dikembangkan oleh Pusdik itu yang sebenarnya bisa diadopsi oleh fakultas boleh diadopsi oleh prodi untuk mendapatkan datanya hanya permasalahnya saya lihat banyak UPM banyak prodi bukan instrumen itu yang dipakai sehingga datanya jadi banyak padahal kalau misalnya prodi dengan fakultas menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Pusdik maka naskari sebenarnya Pak Bapak datang setelah mengisi data Bapak datang ke LPMP ambil datanya karena itu kan geografon alertekselnya artinya masing-masing GKM atau prodi bisa mengulasannya datanya UPM juga demikian bisa mengulasannya datanya kami di universitas juga bisa mengkabung semua data dari masing-masing fakultas dan prodi itu seandainya hanya memang itu juga mungkin perlu karena mungkin komunikasi komunikasi yang belum jalan sehingga masih-masing mengembangkan sendiri instrumennya perlu kami sampaikan Pak kalau tidak salah Pusdik itu dalam merevisi instrumennya padan berdasarkan 9 kriteria artinya sebenarnya sudah tidak ada masalah artinya Bapak tinggal ini tinggal apa ya tinggal menggunakan saja supaya mengurangi bebannya GKM artinya mengurangi bebannya UPM hanya tinggal mengambil data Pak hanya sosialisasi saja ke masing-masing ke stakeholder ke mahasiswa ke tendi ke dosen untuk mengisi form itu sudah ada data hanya itu kelebihannya artinya itu contoh saja sebenarnya hal-hal yang lainnya saya pikir bisa kita bicarakan lebih jauh ke depan lagi mungkin begini saja Pak Andang terima kasih banyak Pak Samson jadi mudah-mudahan itu sudah menjawab jadi karena waktunya sudah ini mungkin saya yakin banyak yang ingin melaksanakan sholat asar maka kalau tidak ada lagi pertanyaan ini zoom meeting untuk workshop kali ini sedikit saya tambah ke apa Andang ada saya yang tanya tadi berkaitan dengan apa tadi ada kolom apa ya EV dengan AL ya ya di form ED itu Pak berarti evaluasi diri maksudnya Anda sendiri produs sendiri atau auditor auditi ini yang mengisi sendiri itu penelian yang menurut diri sendiri kalau akhirnya berarti auditor ya auditor internal dia akan mencocokkan nantinya Pak nilainya apa betul tidak auditi ini menilai dirinya sama dengan proses yang di upload itu nanti situ ada mungkin perbedaan Pak bisa saja misalnya Anda mengkali dirinya 4 ya produs ya auditi ya mengatakan bahwa skor saya 4 di situ pada saat di perisa dokumennya ternyata bukan 4 Pak Bapak sudah masuk di kategori 3 ya katakanlah misalnya begitu persentase dosen yang bergelam doktor misalnya kan di situ ada range-nya ya Bapak pilih berapa gitu ya pada saat diolah oleh auditor bisa saja bisa juran atau malah naik gitu ya itu contoh contoh serhana yang kami sampaikan jadi sebenarnya instrumen yang dikembangkan oleh PUSDI itu mengadopsi kemarin dari apa ya instrumen yang dikembangkan oleh Badan Akreditasi Badan PT ya padannya ya Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah artinya formnya seperti itu Pak artinya auditi pihak sekolah mengisi dulu itu penilaiannya di sendirinya ya tapi kan itu menurut persahannya dia menurut datanya dia tapi belum tentu pada saat auditor atau asesor turun ya persis sama dengan itu nah itulah nanti muncul nanti skor mungkin Pak Dan ya 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 mana misalnya prodi yang telah mencapai skor maksimal mana yang belum mungkin tadi pertanyaannya Pak Mustafa tadi apakah instrumen ini apa ya sudah bisa diklaim sebagai masuk ke syarat peringkat akreditasi Pak Mustafa ya apakah masuk kategori cukup atau kategori baik-baik atau baik sekali atau unggul ya kan bisa tinggal dipetakan di situ katakanlah misalnya jumlah dosennya apakah dosennya 6 atau 12 kalau masuk kategori 12 dosen berarti Anda skor 4 artinya bisa masuk kategori unggul kalau jumlah dosennya 4 bagaimana dengan jumlah doktornya kalau doktornya 50% doktor ya berarti masuk kategori 4 bisa kategori unggul bagaimana dengan elektrokepalanya kalau elektrokepalanya apa elektrokepalanya dan guru besar 70% dari jumlah dosen maka masuk kategori unggul itu itu contoh-contoh ya jadi kita bisa petakan pada saat Bapak mengupload dokumennya sudah kelihatan Pak oh Bapak masuk kategori ini Bapak hanya unggul saja atau baik sekali atau baik sekali atau belum bisa unggul maka kalau ada prodi akreditasi sekarang tidak usah berpikir dulu untuk mengupload dokumen artinya tidak usah karena biar di upload juga tetap juga kategori baik lebih menunggu kondisi seperti yang dicanangkan oleh apa tadi yang instrumental itu ya artinya bisa kita apa ya bisa kita diskusikan Pak terkait dengan hasil laurik nanti ya makasih banyak Pak Dan ya makasih banyak Pak Samsul ya Pak Roy silahkan Pak ya terima kasih Pak saya singkat saja Pak karena ini workshop jadi pertama pertanyaannya bahwa ini ada 388 butir pertanyaan yang di break down dari 30 standar pertanyaan pertama yang muncul adalah bahwa apakah pada orang audit ini tidak sekalian mengapa memasukkan kondisi yang kita hadapi saat ini COVID dan wacana kampus mereka itu dulu yang kedua kalau tadi banyak diperdebatkan tugas prodi kami mencoba melihat beberapa butir pertanyaan dari 30 standar ini saya coba fokus di misalnya kompetensi lulusan lalu tendik dan standar pembiayaan saya coba lihat di standar pembiayaan butir pertanyaan 34 itu halaman 41 ada pertanyaannya sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat nah kalau kita bicara dokumen sewaktu di akreditasi yang lalu bukti kerjasama itu MOU itu di tingkat fakultas lalu kalau ada pertanyaan sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat nah ini kan artinya masuknya ke universitas lalu ke fakultas lalu sekaian dengan itu kira-kira mungkin kalau menurut kami tadi dijelaskan bahwa ini adalah memberik daun dari 7 standar yang sebelumnya menjadi 9 kriteria yang kita akan hadapi ketika ada kreditasi nanti saya kira apakah tidak dimungkinkan kita coba mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang bobot atau tanggung jawab secara yuridis atau secara formalnya itu misalnya di level fakultas atau di luar di luar daripada program studi sehingga tidak membuat rancu kemahamannya begitu juga misalnya di TND ada butir 10 sampai 13 itu misalnya jumlah tenaga tenaga pustakawan yang punya pendidikan gelar dan sebagainya kemudian ada beberapa pertanyaan lagi yang saya kira memang bukan emang mungkin tidak melekat tugas di pro di sana sebagai tanggung jawab untuk bagaimana sumber daya yang dimiliki ini sehubungan dengan TND tadi saya kira barangkali itu bisa membantu untuk mengurangi walaupun artinya tidak masuk di dalam butir pertanyaan tapi itu nanti masuk mungkin di borang audit yang lain yang saya kira memang akhirnya nanti bisa dipahami dengan baik oleh kita sebagai pengelola ini agar supaya tadi pemahaman kita bisa sama dalam melihat permasalahan yang ada sehubungan dengan tukoksi saya kira itu penting karena memang kita pahami bersama akreditasi program studi akan mempengaruhi akreditasi institusi tapi ketika kita melihat beban kemudian ada butir-butir pertanyaan yang barangkali masih bisa kita split atau kita del misalnya tapi tidak menghilangkan substansi saya kira itu barangkali kalau memang masih bisa dilakukan kita coba mengurangi dia tapi kita masuk kepada substansi yang nanti atau bisa kita dapatkan dalam borang yang bentuk lain borang audit dalam bentuk lain saya kira itu mungkin strategi karena ini workshop mungkin barangkali masih dimungkinkan seperti itu terima kasih kembalikan kepada Pak terima kasih Pak Roy jadi atas masukannya jadi masukkan karena ini kita di record itu sudah kami catat kemudian sebelum masih mungkin sudah waktunya sebelum saya tutup Pak saya mau tanya dulu ke Bapak-Bapak Ibu-Ibu apakah Bapak-Bapak Ibu-Ibu tidak keberatan kalau misalnya rekaman kita hari ini saya upload di Youtube supaya bisa jadi bahan rujukan kalau ada yang mau melihat isi-isi pertanyaan dan apa penjelasannya boleh-boleh ya karena kalau misalnya saya share di Google Drive nya Pushdit berarti Bapak harus download dan itu besar sekali kalau video tapi kalau kita upload ke Youtube yang di share ada cuma linknya saja jadi mungkin kita akan atur seperti itu nanti jadi demikian Bapak-Ibu kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak-Ibu dari siapa Pak silahkan Pak Amin Terima kasih Pak untuk kesempatan kalau saya lihat-lihat Pak berangkat dari yang sebelumnya sebelum ini yang kesimpulannya itu dianggap banyak masalah mudah-mudahan ini tidak mengalami nasib yang sama nah tidak mengalami nasib yang sama sekarang itu juga perlu di evaluasi apa kendala yang lalu sehingga tidak tercapai target nah saya artinya ini sudah diantisipasi memang Pak karena ini lebih banyak yang mau diisi tidak seperti lalu saja gagal yang belum seberapa apalagi ini semakin banyak dan itu berpotensi lagi untuk gagal kalau kita tidak antisipasi kemungkinan-kemungkinannya saran saya bisa begini mungkin ada prioritas kita dalam misalnya tribulan itu kita pertumbuhan begini lagi apa yang mesti kita isi ada pengawalan kita kawal ini program ini kita kawal ini pertumbuhan begini mungkin sebelumnya mungkin sebelumnya sudah ada artinya ada pengalaman pada saat mau di audit internal itu nanti seminggu sebelumnya sudah didatang sudah bisa platformnya terlalu terkesal kalau begitu banyak pertanyaan kita tidak mampu nah kalau kita cicil ini pekerjaan banyak ini mungkin bisa kita capai jadi sekaligus evaluasi jadi kebanyakan ini bisa kita antisipasi mungkin setiap tribulan kita kumpul lagi kita mungkin ada target target prioritas utama yang kita terisi itu apa dari segi pendidikan penelitian pengabdian dan lain-lain itu itu yang kita ada prioritas nah saya kira kalau itu tidak akan terulang apalagi kalau apa namanya sudah sistemnya lebih bagus sistem digital mungkin lebih memudahkan nantinya apalagi kalau sudah didistribusi tugas tidak lagi bertumpu pada produsenya tapi sudah dibagi-bagi siapa memudahkan apa sehingga juga tugas produsenya tidak terlalu terbani dengan yang siapa yang terima kasih Pak terima kasih Pak Amir atas masukannya saya kira bagus sekali Pak memang kelihatannya kalau kelihatan dari antusiasme kita semua ini untuk memperbaiki mood to the unit kita masing-masing ini kelihatan dari diskusi kali ini sangat hidup sangat menarik ini memang saya pikir saya sependapat perlu ada semacam wadah yang mempertemukan semua pejuang mutu yang ada di Universitas Stadilato untuk membicarakan apalah yang sistem yang perlu kita perbaiki jadi terima kasih Pak Amir itu terekam disini catatan sudah atas masukannya Pak jadi Bapak Ibu kalau memang ini tidak ada lagi yang ini karena waktunya sudah Pak Atnan Pak Atnan ya Pak saya sedikit Pak Atnan mungkin dari jurusan akuntansi ini silahkan Pak Muhammadin Pak ini mungkin lewat dari LPMP kita juga memikirkan bagaimana caranya Universitas ini menyediakan sistem yang membuat dosen itu tidak selalu bekerja persoalan administratif jadi ada sistem pelaporan database mengenai penelitian pengabdian penunjang yang semuanya itu kalau kita butuh data itu kita bisa ngambil data disitu jadi gak perlu ngumpul-ngumpul setiap setiap kali orang ngumpul lagi copy lagi setiap kali orang ngumpul lagi copy lagi bagaimana kita desak kita bergerak semua contoh saya melihat di layanan administratif kemarin ada WA setiap rodi diminta untuk membuat berapa rata-rata IPK berapa jumlah dokter setiap rodi itu diminta kemudian SMS memasukkan laporan seperti itu padahal 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 kalau kalau tadi siapa namanya tadi ya kalau misalnya bicara IT ada satu akses yang bisa diambil dan semuanya bisa terupdate disitu hal-hal yang seperti itu yang tidak mungkin lagi harus kita kenyataan maksudnya ini hal yang impian impian mungkin ke depan bagaimana caranya kita pikirkan kalau kita mau mengejar mutu kita mengejar mutu tapi kita punya data biasa mungkin itu saya saya ini terima kasih Pak Makasih Pak Muhammadin saya sependapat sekali dengan Bapak punya memang itu klasik sekali kita hadapi di Prodi setiap kali mau akreditasi apa itu kita seperti jatuh ke lubang yang sama berulang-ulang padahal seandainya ada semacam pooling pooling resources semua resources kita apa itu dokumen apa semua satu tempat ya sisa dibagi haknya Prodi akses sampai dimana haknya jurusan sampai dimana rektor tentu bisa mengakses semua nah itu sebenarnya yang kita lagi bangun modelnya pada mutual ini bagaimana rektor itu sebagai eksekutif dia bisa melihat semua kondisi di dashboardnya tapi dia bisa melihat semua secara general dekan sampai dimana Prodi sampai dimana nah itu tapi untuk polling resources seperti Bapak bikin itu harusnya di kelas di level universitas universitas harus bangun semacam enterprise resource planning semuanya ada ini kan semua Prodi semua jurusan semua Prodi kemudian kita bergerak bersama-sama kalau untuk kebutuhan satu kebutuhan itu itu ke depan itu yang saya pikirkan Pak saya sepakat artinya kalau memang kita bersatu semua Prodi mengusulkan bahwa sebaiknya ada satu sistem one gate sistem saja itu betul betul sekali saya sependapat memang berarti karena kemarin sudah dirancang sebenarnya datang saya lanjut saya itu langsung kepikiran kemarin itu muncul di grup WA layanan akreditasi itu ya grup WA kita itu Pak itu muncul meminta update-an IPK kemudian latar-latan dosen yang sudah selesai berapa orang yang sudah dokter dan sebagainya itu yang lebih kerasa ada siakat siakat itu bisa diakses begitu untuk ada operator yang bisa mengakses untuk semuanya semua Prodi kan bisa diakses jadi jadi tiap malam-malam itu Prodi pasti ketua-ketua Prodi pasti langsung telpon operator langsung telpon semua operator meyakin saya saya bilang berapa orang ini sudah masuk sudah habis itu Pak yang hal-hal yang seperti itu yang mungkin kita punya berbani itu yang terus terang di Prodi jurusan ini memang betul-betul berat tapi kalau kita tidak dibantu dengan hal-hal yang IT seperti ya ya begini-begini terus nantinya Pak ya betul Pak ya hal-hal yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya terulang lagi rutin-rutin padahal kita kalau ada seperti itu kita tinggal mengulai betul saya sependapat Pak Muhammad 6 artinya ini kita harus kurangi kurangi kalau di manajemen itu yang namanya NVA non-value activity aktivitas yang kurang nilai tambahnya itu kita harus hilangkan artinya bukan dihilangkan tapi dikurangi nah inilah salah satu langkah untuk mengurangi NVA itu non-value activity kita kurangi dengan membangun sistem yang digital seperti ini jadi semua scan dokumennya gak ada lagi nah istilah dokumen tidak ada karena semua harus di scan dan di upload masuk ke sistem mutual ini ke depan begitu kita punya mimpi itu begitu rencananya artinya ke depan mudah-mudahan ini langkah awal ya mudah-mudahan bisa jadi lebih bagus lagi ke depan saya sependapat kalau di level universitas itu mestinya one gate system jadi semua kelihatan mulai dari rekod mahasiswa dosen semua tapi kan yang kita lihat yang ada sekarang tidak seperti itu kelihatannya terima kasih Pak Muhammadin masukannya mungkin jadi karena waktu sudah ini saya saya yakin Bapak sama Ibu ini masih semangat ya karena dan terima kasih saya di dia di tengah kesehibukan Bapak dan waktu yang Bapak luangkan ini cukup panjang saya sangat berterima kasih atas antusiasme dan banyak sekali masukan pertanyaan dan mungkin ke depan mungkin kita perlu adakan lagi yang seperti ini setelah setelah kita running uji coba mutual sering-sering ya bagaimana kemudian apalagi sekarang kan working from home jadi ya memang sarananya harus melalui Zoom meeting begini jadi mungkin Ibu Dwi sebelum saya tutup ada yang Ibu ingin tambahkan mungkin Ibu Dwi lagi sementara sholat jadi demikian Bapak Ibu kalau memang tidak ada hal-hal yang perlu kita saya yakin masih ada cuman waktunya terbatas ya maksudnya sudah mendekati waktunya Pak Aji dulu mampu jadi saya akhiri Zoom meeting kita kali ini mungkin untuk detail-detail untuk lebih refine nanti apa yang kita mau lakukan mungkin kita lakukan saran lewat WhatsApp atau mungkin kami buat nanti satu Google Form yang mana Bapak mengisi masukannya di situ supaya kalau di pasaran kekurangannya itu tertindis Pak ya jadi kalau percakapan sudah banyak itu akan tertimpa mungkin kalau dalam satu Google Form masukkan itu jelas siapa yang mengusunkan dan kemudian ada masukannya jadi terbuka pertanyaan terbuka di situ jadi Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak atas kehadirannya dengan demikian workshop kita hari ini saya sebagai host untuk pertemuan kali ini dinyatakan telah selesai terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih semua Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih